Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Bapak Profesor Dr. Sumaryanto M.Kes Beserta semua pejabat manajemen UNI yang hadir disini Yang saya hormati para narasumber Yaitu Bapak Profesor Abdul Mughi Bapak Profesor Abdul Mughi Biasa kami menyebut Roma Munir Juga yang saya hormati Bapak H. Ali Aulia L.C. M.B.U. Dan semua pengurus DPP IKA Universitas Negeri Yogyakarta Yang ada pada saat ini Juga pengurus DPD, DPD, dan DPK Dewan Pimpinan Khusus yang ada di berbagai universitas di seluruh negeri Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Karena kita masih diberi kesempatan Untuk bertemu Profesi Lato Rahmi Dalam Karang Malang Education Forum Yang ke-11 Tetapi untuk tujuan ingin membuat dokumentasi Tentang perjalanan sejarah di Republik ini adalah yang ketiga kalinya Bapak-bapak dan Ibu, Saudara-saudara semuanya Para alumni, dimanapun Anda berada Kita selalu membuat kajian-kajian terhadap isu-isu akwa Yang terjadi di pendidikan nasional kita Saat ini kita sedang berproses untuk menyusun Bagaimana perjalanan pendidikan di negeri ini Sejak zaman belum merdeka sampai saat sekarang Nah kali ini kita akan membedah Bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi besar Yang menyelenggarakan pendidikan modern Berkontribusi terhadap pendidikan nasional Tentu saja kita akan mendengar dari para ahli Dari para pelaku sejarah Dan saksi-saksi sejarah Yang akan disampaikan oleh para narasumber ini nanti Oleh karena itu, saya kira kita tidak usah Sesuai dengan kepatah Gajah mati meninggalkan dading Hari mati meninggalkan belak Oleh karena itu, Ika sebelum mati pun Juga bisa membuat sejarah Tidak usah menunggu bahwa Ika mati Baru meninggalkan sejarah Mengenai perjalanan pendidikan kita Setelah mengungkap sejarah-sejarah Mengungkap perjalanan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah Dan lain-lain yang nanti akan kita bicarakan Juga pendidikan Katolik, Kristen, dan sebagainya Kedepan ini Akan bisa menyajikan sebuah fakta Sejarah perjalanan bangsa Jadi, sangat naif Kalau ada yang mengatakan Saya tidak tahu masa lampau Yang saya tahu adalah masa depan Ini justru meninggalkan Bagaimana sejarah kita dibentuk Sebagai bangsa Dan sejarah bagaimana pendidikan nasional itu Menjadikan berbagai kontribusi Berbagai serpihan, gumpalan Kemudian Belantara Yang ada di negeri ini Menjadi sebuah sistem pendidikan nasional Nah, kita akan mendengarkan Kali ini Dari Muhammadiyah Sebagai organisasi sosial Keagamaan yang sangat besar Bagaimana mengelola pendidikan Bagaimana memberdayakan umatnya Bahkan Muhammadiyah bisa Mendirikan sekolah Puluhan ribu Di negeri ini Dan ribuan berduan tinggi Dan bahkan Muhammadiyah Sangat terkenal Bisa mendirikan Sekolah Di tempat-tempat Yang komunitasnya adalah Bukan mayoritas Muhammadiyah Dan bahkan Muhammadiyah Merupakan salah satu contoh Pendidikan Yang inklusif Bisa dilaksanakan Di daerah timur Seperti NTT Papua Pendidikan Muhammadiyah Banyak sekali Siswa Mahasiswanya Berasal Dari mereka-mereka Yang non-muslim Oleh karena itu Saya kira ini Merupakan Contoh sejarah Contoh praktik Bagaimana pendidikan Bisa dikelola Secara inklusif Di negeri ini Dan ini juga Menjadi Pertaruhan Nasional Bagaimana Supaya pendidikan Tidak eksklusif Saya kira Hal ini Akan Menjadi penting Untuk Dipelajari bersama Supaya kita Memiliki kesadaran Setelah memiliki Kesadaran Akan memiliki perilaku Yang positif Terhadap Terbentuknya pendidikan Nasional Yang memberdayakan Dan yang demokratis Yang bisa mencerdaskan Kehidupan bangsa Saya Berharap Bahwa Saudara-saudara Semua Tetap mengikuti Kegiatan Dewan Pemimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta Sehingga Kita Bisa Memberdayakan Alumni Sebaik mungkin Di dalam Mengabdikan dirinya Demi kemajuan Pendidikan Di negeri ini Terima kasih Atas perhatian Saudara-saudara semua Terima kasih Kepada Pak Rektor Berserta Semua Manajemen Pimpinan Manajemen UNI Yang sudah hadir Di sini Dan Juga Terima kasih Kepada Bapak-bapak Narasumber Mudah-mudahan Pertemuan ini Memiliki Nilai Yang luar biasa Dan Barokah Buat kita semua Bila itaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Profesor Sianto MUDPHT Atas sambutannya Selanjutnya Adalah Sambutan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sekaligus Membuka Secara resmi Karakmalang Education Forum Ke-12 Kepada Bapak Profesor Dr. Sumarianto M.Kes Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sehat Untuk kita semua Alhamdulillah Wasyukurillah Yang terhormat Bapak Ketum DPPIK Rektor Senior Pak Dirjen Mandik Dasmen Senior Ketua MDP UNJ Bapak Profesor Suyanto PSD Yang Sama-sama Kita Muliakan Kita banggakan Marasumber Webinar Pada siang hari ini Profesor Abdul Muti Profesor Abdul Murnir Mulkan Dan Ustadz Haji Bapak Seksen Bendara DPPIK Ketua Dewan Pengawas Para anggota Dewan Pengawas DPPIK Segenap Alumni Dan peserta Webinar Yang kami banggakan Para Wakil Rektor Bapak Ibu Dekan Direktur Pasca Ketua Lembaga Dan Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Khususnya Yang hari ini Bersinergi Bersama DPPIK Untuk menyelenggarakan Kegiatan yang Sungguh sangat Kuliah Seperti yang kita Simak Kita Perhatikan Bersama Tadi dari Sambutan Arahan Bapak Ketum DPPIK Insya Allah UNY Dengan Segala Potensi yang ada Sangat Bersuka Cita Mendukung Kegiatan yang Sangat bagus Ini Dilakak Secara Rutin Dan Tadi disampaikan Oleh Bapak Ketum DPPIK Kegiatan ini Berseri Dan ini Sudah Ketiga Kalinya Maka Ijinkanlah Kami mengaturkan Terima kasih Atas Sinergi Yang dibangun Oleh DPPIK Dengan Segenap Jajarannya Sampai Atas Tengah Bawah Pada UNY Karena Kita Tahu Bersama Sebuah Institusi Akan Solid Akan Exis Manakala Ada Sinergitas Utamanya Pada Para Alumni Dan Hari ini Membuktikan Konsistensi Keluarga Besar Alumni Yang tergabung Utamanya Di bawah Koordinasi Bapak Ketum DPPIK Kita Menyelenggarakan Kegiatan yang Sangat Mulia Setelah Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Bersama Disugui Perspektif Kraton Yogyakarta Kaitannya Dengan Dimensi Peradaban Dan Pendidikan Ibalah Saatnya Pada Hari Ini Dengan Narasumber Yang Tadi Sudah Disebutkan Yang Insyaallah Qualified Kompeten Akan Membedah Mengelaborasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah Yang Kita Tahu Banyak Memberikan Kontribusi Pada Pengembangan Penciptaan SDM Yang Unggul Sekali lagi Kami Haturkan Terima kasih Kepada Narasumber Termasuk Adik Saya Insyaallah Yang akan Menjadi Moderator Adik Beni Dengan Araan Komitmen Bersama Saeyak Saeyko Kapti Kita Siap Untuk Selalu Berupaya Meningkatkan Kualitas Kita Kami Sangat Senang Karena Ada 310 Yang Hari Ini Sudah Hadir Di Media Daring Silaturahim Akademik Ini Dan Kami Coba Tadi Kami Cek Dari Halaman Perhalaman Menggambarkan Kekuatan DPP IK Untuk Bisa Mengajak Bersama Alumni Utamanya Baik Yang Di Sekolah Maupun Di Masyarakat Untuk Hari Ini Bersama-sama Menikuti Webinar Yang Kita Nantikan Bersama Ini Dan Tadi Yang Kita Simak Bersama Ibarat Kita Orang Kalau Di Akhir Pengabdian Kita Ibarat Gajah Kita Harus Siap Meninggalkan Gading Kalau Harimau Siap Meninggalkan Belang Apa Artinya Kebaikan Kebaikan Harus Kita Tanampan Kami Tahu Bahwa Periode Kepengurusan DPP IK Itu Akan Berakhir Pada Etapa Saat Ini Pada Pertengahan Tahun 2022 Namun Ibu Bapak Adirin Yang Kami Muliakan Saya Terlahir Dari Insan Olahraga Senior Kami Coach Pelatih Kami Instruktur Mentor Kami Itu Mengatakan Rubahlah Ketika Susah Atau Kalah Tapi Pertahankan Apabila Kita Senang Atau Menang Insyaallah Di hadapan Hadirin Kami Matur Bahwa Sinergi Antara UNY DPPIK Berikut Jajaran Bawang Itu Sangat Optimal Sangat Bagus Maka Kalaupun Tidak Ada Aral Kami Mohon Melalui Bapak Ketum DPPIK Senior Kami Pak Rektor Senior Kalau Tidak Terlalu Signifikan Karena Hasil Kinerja DPPIK Ini Sungguh Sangat Bagus Baik Dari Aspek Pendidikan Sosial Kemasarakatan Seni Budaya Bahkan Olahraga Karena Perlu Diketahui Bahwa IKA Alumni UNY Juga Aktif Mengikuti Tidak Hanya Kegiatan Kegiatan Dalam Rangka Mengawal Tata Laksana Akademik Pendidikan Tetapi Juga Mempertahankan Untuk Melestarikan Seni Budaya Juga Sosial Kemasarakatan Karena Ada Kampung Emas Ada Tempat Tempat Untuk Pengabdian Pada Masyarakat DPPIK Tidak Kalah Ketinggalan Juga Dalam Perspektif Olahraga Pestasi Terbaik Dari Ikatan Alumni UNY Kita Pernah Dipercaya Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Kegiatan Hajatan Nasional Tenis Antar Alumni Perguruan Tinggi Dan Tidak Hanya Sukses Sebagai Penyelenggara Tetapi Juga Sukses Menaruhkan Prestasi Baik Yang Dilaksanakan Di Juga Maupun Di Luar Juga Inilah Yang Perlu Kami Aturkan Bapak Ketung DPPIK Prestasi Prestasi Yang Membanggakan Bahkan Saat Ini Kita Lihat Bersama Ria Yang Menghantarkan Acara Ini Insyaallah Berada Di Posisi Luring Di Gedung Kebanggaan Klasa IKUNY Gedung Yang Digagas Oleh Prof. Suyanto Dan Bapak Ibu Yang Lain Yang Sekali Lagi Kami Haturkan 30 Miliar Didedikasikan Untuk Pembangunan Gedung Dan Hari Ini Kita Saksikan Bersama Gedung Itu Diisi Oleh Berbagai Kegiatan Yang Sangat Positif Maka Sudah Sepantas Nyalah Kalau UNY Berterima Kasih Dan Selalu Memohon Sinergi Kita Tetap Terjaga Sehingga Gedung Kita Bersama Ini Suatu Saat Nanti Kalau Posibel Kita Melaksanakan Kegiatan Secara Luring Monggo Atau Silahkan Terso Untuk Silaturohim Menempati Rumah Kita Bersama Gedung Kebanggaan Aluni UNY Itu Yang Bisa Kami Aturkan Apabila Selama Ini Masih Ada Banyak Kurang Dan Tilafnya Baik Saya Sebagai Orang Yang Diberi Amanah Mengawal Membantu Melayani Mendorong Semua Keluarga Besar UNY Dosen Tendik Mahasiswa Dan Juga Aluminya Berikut Mitra Kerjanya Apabila Kurang Kami Mohon Dimaafkan Tapi Ijinkanlah Secara Tulus Kami Mohon Untuk Selalu Diarahkan Dibimbing Supaya Kita Senang Biasa Lebih Maju Itu Yang Bisa Kami Aturkan Dengan Iringan Doa Bismillahirrahmanirrahim Webinar Karang Malang Education Forum Pada hari ini Secara resmi Kami Nyatakan Dibuka Dan Dimulai Dung 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 Sambah Nugun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kami haturkan Kepada Bapak Rektor Atas Sambutannya Dan Telah Berkenan Membuka Secara Resmi Acara Karang Malang Education Forum Ke-12 Pada Kesempatan Siang Hari ini Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Ikatan Alumni UNW Dengan Dukungan Dari UNW Terus Berupaya Terus Serta Dalam Memajukan Dan Mengembangkan Pembangunan Bangsa Melalui Program-program Kerjanya Untuk Mengenal Lebih Dekat Tentang IKUNE Marilah Kita Saksikan Bersama Penayangan Video Profil Ikatan Alumni Universitas Mekri Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Selain Dikenal Sebagai Kota Budaya Juga Dikenal Sebagai Kota Pendidikan Di Indonesia Tentunya Semua Itu Tak Lepas Dari Keberadaan Sejumlah Institusi Pendidikan Mulai Dari Dasar Hingga Perguruan Tinggi Yang Tersebar Di Seluruh Wilayah Yogyakarta Salah Satu Perguruan Tinggi Yang Telah Melegenda Di Yogyakarta Yogyakarta Yeni Universitas Negeri Yogyakarta Atau UNY Sebelum Berganti Nama Masyarakat Yogyakarta Dahulu Mengenal UNY Sebagai Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Atau IKIP Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Sebagai Salah Satu Universitas Terkemuka Di Indonesia Telah Menghasilkan Banyak Lulusan Yang Tangguh Unggul Kreatif Dan Inovatif Hingga Kini UNY Telah Meluluskan Sekitar 7.000 Alumni Setiap Tahunnya Para Alumni UNY Tersebut Telah Tersebar Di Berbagai Penjuru Nusantara Bahkan Di Antaranya Ada Yang Berkarir Di Dunia Internasional Untuk Tetap Menjalin Silaturahmi Dan Networking Yang Luas Antar Sesama Alumni UNY Membentuk Wadah Untuk Para Alumni Yakni Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta Secara Historis IKA UNY Pertama Kali Berdiri Dengan Nama IKA IKIP Yogyakarta IKA IKIP Yogyakarta Ini Dibentuk Pada 12 Januari 1989 Melalui Musyawara Keluarga Alumni IKIP Yogyakarta Dan Disahkan Pada Musyawara Nasional Alumni IKIP Yogyakarta Pada Tanggal 18 Mei 1989 Seiring Perubahan Nama IKIP Yogyakarta Menjadi Universitas Negeri Yogyakarta Atau UNY Dalam Musyawara Nasional Alumni Tanggal 6 Juni 2002 IKA IKIP Yogyakarta Kemudian Bertransformasi Menjadi IKA UNY Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta Adalah Merupakan Sebuah Organisasi Yang Itu Adalah Milik Universitas Negeri Yogyakarta Fungsinya Adalah Untuk Menampung Para Anggota Yang Itu Merupakan Lulusan Universitas Negeri Yogyakarta Sejak Dulu Dari IKIP Yogyakarta Sampai Pada Saat Sekarang Ini Sehingga Dengan Adanya Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta Yang Di pusat Namanya DPP Yang Di daerah Itu Ada DPD Ada DPC Maka Kita Bisa Menghimpun Kemampuan Menghimpun Bakat Minat Untuk Mengabdi Kepada Masyarakat Secara Luas Dari Sampang Sampai Merupi Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta Yang Dikoordinasikan Oleh Dewan Pimpinan Pusat Ini memiliki fungsi Banyak sekali Yang sejak Fungsi Akademik Fungsi Sosial Fungsi Budaya Dan Kemasyarakatan Dalam Fungsi Akademik Kita sering Mengadakan Seminar-Seminar Sering Mengadakan Apa yang disebut Dengan Karang Malang Education Forum Itu Untuk Menggaji Berbagai Masalah-Masalah Penyidikan Yang aktual Juga Sering Mengadakan Seminar Secara Nasional Guna Meningkatkan Profesionalisme Para Anggota Alumi Dalam Bidangnya Masing-masing Kita Juga Bergerak Dalam Bidang Sosial Kemasarakatan Membina Kampung-kampung Untuk Dijadikan Kampung Yang Lebih Berdaya Seperti Di Gunung Gitu Dan Sebagainya Ada Kampung Kemas Yang Menjadi Pusat Pariwisata Yang Menyediakan Kuliner Dan Wisata-wisata Yang terkait Dengan Pertanian Dan Sebagainya Visi IKUNY Menjadi Organisasi Yang kuat Dan membanggakan Bagi alumni Alma mater Dan Masyarakat Umum Misi IKUNY Mewujudkan Jaringan Kerjasama Antara alumni Dan komunitas Atau Institusi Yang relevan Meningkatkan Profesionalisme Dan kualitas Pengabdian Alumni Baik dalam Bidang pendidikan Maupun Non-kependidikan Meningkatkan Peran alumni Dalam Akvokasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Memantapkan Kelembagaan IKUNY Sebagai Mitra UNY Dalam Posisinya Sebagai Pengembang Dan Kelayan Masyarakat Dengan Prinsip Ingarsa Sumtulada Ingmat Yamangut Karsa Tuturi Hendayani Menjaga Nama Baik UNY Sebagai Alma mater Baik Di tingkat Lokal Nasional UNY Telah Berkontribusi Pada Kemajuan Dan Perkembangan Universitas Negeri Yogyakarta Dan Dunia Pendidikan Pada Umumnya IKUNY Membangun Fondasi Jaringan Dan Organisasi Di Berbagai Wilayah Di Indonesia Melalui Pengurus DPP DPC DPKF Dan DPCK Untuk Memberi Manfaat Bagi Para Alumni UNY Dewan Pimpinan Pusat IKUNY Melaksanakan Kerjasama Dengan Beberapa Unit Layanan Yang Ada Dilingkungan UNY Salah Satunya Yang Memberikan Fasilitas Diskon Atau Potongan Harga Bagi Alumni UNY Cukup Dengan Menunjukkan Kartu Alumni Klinik UNY Para Alumni Akan Mendapat Layanan Diskon Di Beberapa Mersan Seperti Di UPD Perpustakaan UNY UNY Hotel Fisikal Terapi Klinik UNY Dan Fitness Center UNY Sebagai Wujud Tanggungjawab Sosial IKUNY Sejak Tahun 2014 Juga Secara Konsisten Dan Kontinu Melaksanakan Pengabdian Dan Pemberdayaan Pada Masyarakat Melalui Berbagai Kegiatan Di Antaranya Pengembangan Edumisata Di Dusun Binaan Kampung Emas Pelumbungan Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Dalam Bidang Kesejahteraan Sejak Tahun 2018 DPP IKUNY Juga Berkontribusi Mengawal Pembangunan Gedung Layanan Alumni Oleh Pihak Universitas Dan Setelah Deresumikan Pada Tahun 2020 Gedung Ini Ditempati Sebagai Kantor Pusat DPP IKUNY Selain Sebagai Pusat Kegiatan Perkantoran Pendirian Gedung Tersebut Bertujuan Untuk Memfasilitasi Kegiatan Alumni Sekaligus Membuka Layanan Bagi Masyarakat Umum Gedung Yang Terdiri Dari Empat Lantai Satu Dilengkapi Dengan Area Kantor Lantai Dua Dilengkapi Dengan Area Ballroom Lantai Tiga Dilengkapi Dengan Fasilitas Musola Dan Lantai Empat Dilengkapi Dengan Ruang Kelas Atau Ruang Paralel Session Untuk Berbagai Kegiatan Dunia Juga Tersedia Fasilitas Kamar Tidur Yang Divertukkan Bagi Tamu Dari Luar Daerah Dengan Keberadaan Luhu Baru Ini IKUNY Diharapkan Dapat Semakin Berkontribusi Membantu Universitas Dalam Menerapkan Pridharma Perguruan Tinggi Kemudian Untuk Semakin Memantapkan Yang Diberi Nama PT IK Usaha Ngesti Yoga Taman Yang Bertujuan Untuk Membangun Kemandirian Dan Meningkatkan Sejahteraan Alumni Dan Masyarakat Pada Umumnya Untuk Menjawab Tantangan Global Dan Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Saat Ini Seluruh Anggota IKUNY Berkomitmen Akan Selalu Berkontribusi Untuk Kemajuan Universitas Negeri Yogyakarta Dan Bangsa Indonesia Segenap Komponen Membangun Gedung Sebagai Tempat Untuk Implementasi Program-program Atau Kegiatan IK Demi Bersinergi Antara Alumni Dengan Universitas Negeri Yogyakarta Sukses Selalu Untuk IKUNY Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Demikian Peran serta Dan Karya Alumni Universitas Negeri Yogyakarta Tak akan Semakin Nyata Untuk Kemajuan Bangsa Terima kasih Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Dibalas Kita Pada Sesi Seminar Panel Karangmalang Education Forum Ke-12 Yang akan Dipandu oleh Moderator Bapak Beni Setiawan SHI MSI Beliau Adalah Desen Dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Kepada Bapak Beni Setiawan SHI MSI Disilahkan Untuk Memandu Ajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Yang terangkat Adalah Memedah Sistem Pendidikan Mohamadiyah Bersama Tiga Narasumber Yang telah Hadir Di Tengah Kita Yang pertama Profesor Abdul Mu'ti Yang kedua Profesor Abdul Menermulkan Dan Yang ketiga Adalah Ustadz Ali Awliya Untuk Mempersingkat Waktu Kita Kami Persilahkan Kepada Profesor Abdul Mu'ti Saya Enggak Susah Ngomong Profesor Abdul Mu'ti Karena Kalau Saya Biasa Manggil Mas Mu'ti Mas Mu'ti Sudah Di Indonesia Atau Masih Di Vatikan Sudah Di tanah air Tapi Masih Belum Bisa Kemana-mana Mas Mu'ti Yang Sudah Hadir Di acara DPPIK Prof Abdul Mu'ti Nanti Kami Mohon Untuk Membedah Sistem Pendidikan Muhammadiyah Dalam Aspek Kebijakan Kemudian Nanti Prof Munir Assalamualaikum Seh Munir Sehat Seh Prof Munir Guru kami Prof Di Universitas Negeri Islam Universitas Islam Sudah Kalijaga Yang Sekarang Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan Yang Ketiga Bersama Ustad Aliyah Beliau Adalah Direktur Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta Yang Juga Dosen Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Untuk Mempersingkat Waktu Kami Persilahkan Kepada Prof Abdul Mu'ti Kepada Mas Mu'ti Karena Waktunya Sangat Terbatas Mohon Tidak Lebih Dari 20 Menit Sebagaimana Pesan Dari Prof Suyanto Agar Kita Lebih Banyak Berdiskusi Membedah Sistem Pendidikan Muhammadiyah Kepada Prof Abdul Mu'ti Kami Persilahkan Untuk Melihat Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terima kasih Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Jatuh Kepada Sekalian Yang Terhormat Bapak Profesor Doktor Sumaryanto M.Ges Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Beserta Seluruh Jajaran Pak Direktur Para Pimpinan Di UNJ Senior Saya Profesor Suyanto PhD Ketua Umum DPP IK UNJ Dan Juga Favorit Saya Pak Yanto Dalam Banyak Hal Tapi Sekarang Nasibnya Sama Dengan Saya Sama Sama Pensiun Dari PSNP Bedanya Saya Pensiun Total Pak Yanto Masih Ada Sedikit Irisan Ini Senior Saya Profesor Munir Mulkan Sheikh Munir Yang Juga Masih Kita Tetap Semangat Juga Profesor Ali Aulia Ustadz Itu Kalau Dalam Bahasa Arab Ustadz Artinya Profesor Bahwa Ustadz Profesor Direktur Madrasah Mu'alimin Dan Seluruh Jajaran DPD DPD Dan DPK IK UNJ Seluruh Peserta Webinar Karang Malang Education Forum Suatu Kehormatan Saya Ditugaskan Lepak Yanto Hadir Di Acara Ini Lama Agak Agak Lama WA-nya Pak Yanto Tidak Segera Saya Balas Karena Waktu Itu Saya Lagi On Live Ke Fatikan Dan Saya Ragu-ragu Apakah Bisa Hadir Tidak Karena Setelah Pulang Itu Harus Karantina Tapi Ternyata Bisa Sehingga Saya Alhamdulillah Siang Ini Bisa Bersama Dengan Bapak Ibu Sekalian Di Forum Diskusi Yang Sangat Penting Terutama Dalam Kaitanya Dengan Mengintrodusir Muhammadiyah Lebih Dekat Lagi Sebenarnya Moderator Ini Bisa Membahas Semua Materi Karena Ini Dosen UNJ Yang Sangat Prolifik Tulisan-tulisannya Sampai Memenuhi Semua Media Di Mana-mana Ada tulisannya Mas Beni Saya Ingin Menyampaikan Tiga Hal Saja Singkat Yang Nanti Banyak Mungkin Pak Munir Sama Ustaz Ali Yang Pertama Saya Ingin Mengangkat Kilas Historis Tentang Berdirinya Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Yang Mungkin Agak Sedikit Berbeda Dengan Kajian Historis Yang Selama Ini Sudah Banyak Ditulis Dalam Pemahaman Saya Terkait Dengan Latar Historis Berdirinya Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Itu Paling Tidak Ada Tiga Hal Yang Penting Untuk Menjadi Kajian Kita Memahami Muhammadiyah Yang Pertama Adalah Pendidikan Sebagai Bagian Dari Social Engineering Bagaimana Pendidikan Ini Dikembangkan Oleh Giajia Ahmad Dahlan Sebagai Bagian Rekayasa Sosial Untuk Bagaimana Bisa Memajukan Umat Dan Memajukan Bangsa Ini Sesuatu Yang Bisa Kita Pahami Dari Bagaimana Giajia Madalan Itu Mengembangkan Pendidikan Sebagai Pilihan Utama Di Dalam Gerakan Muhammadiyah Bapak Tatatan Saya kira Pak Munir Sempat Menulis Di Salah Satu Buku Arisan Intelektual Giajia Madalan Yang Diedit oleh Pak Munir Terus Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih dulu Sebelum Persyarikatan Muhammadiyah Dan Ini Menunjukkan Betapa Muhammadiyah Sebenarnya Sejak Awal Lebih Hadir Sebagai Gerakan Sosial Pendidikan Dibanding Dengan Gerakan Sosial Keagamaan Nah Yang Kedua Kemudian Kita Bisa Melihat Bagaimana Peran Pendidikan Itu Sebagai Bagian Dari Institusi Yang Bermakna Untuk Membangun Integrasi Sosial Nah Ini Yang Saya Kira Mungkin Agak Jarang Ditulis Integrasi Sosial Itu Sengaja Dilakukan Giaja Madalan Melalui Pendidikan Karena Beberapa Konteks Konteks Yang pertama Adalah Konteks Sosial Dimana Pada Waktu Itu Masyarakat Khusususnya Masyarakat Islam Itu Tersegregasi Kedalam Kelompok Kelompok Sosial Yang Memang Satu Dengan Yang Lainnya Itu Tidak Dapat Dipertemukan Atau Sangat Sulit Dipertemukan Sebagian Resurgasi Sosial Itu Adalah Buah Dari Sistem Pendidikan Yang Dikotomis Kita Tahu Dari Sejarah Pada Waktu Itu Sistem Pendidikan Terdiri Atas Pendidikan Model Sekolah Yang Dikembangkan Oleh Belanda Dan Model Pesantren Yang Dikembangkan Oleh Masyarakat Islam Yang Kedua Model Pendidikan Itu Memang Memiliki Karakteristik Yang Sangat Berbeda Terutama Dari Sisi Keagamaannya Di Sekolah-sekolah Model Belanda Itu Tidak Diajarkan Pendidikan Agama Sama Sekali Dan Di Lembaga Lembaga Pesantren Itu Tidak Diajarkan Pendidikan Non Agama Sama Sekali Bahkan Di Kalangan Pesantren Itu Mata Pelajaran Non Agama Itu Masih Dianggap Sebagai Mata Pelajaran Yang Kafir Mata Pelajarannya Orang Kafir Bahkan Sebagian Ilmu Itu Dianggap Sebagai Ilmu Kafir Dan Ini Memang Menjadi Sebuah Masalah Yang Serius Ketika Alumni Dari Dua Model Pendidikan Yang Dikotomis Itu Satu Dengan Yang Lainnya Memang Tidak Dapat Di Pertemukan Secara Sosiologis Maupun Dalam Sebagiannya Duga Duga Secara Ideologis Karena Itu Kia Jamad Dalan Kemudian Mengembangkan Sistem Pendidikan Yang Di Dalamnya Diajarkan Ilmu-ilmu Umum Yang Sistem Pendidikan Yang Awal Dibangun Itu Yang Sekarang Bernama Mualimin Yang Nanti Mungkin Ustaz Ali Aulia Akan Lebih Banyak Membahasnya Karena Beliau Adalah Direktur Di Mualimin Itu Diajarkan Mata Pelajaran Agama Atau Studi Agama Dan Diajarkan Studi Non Agama Sebagian Penulis Sebenarnya Menggunakan Istilah Studi Sekuler Tapi Saya Tidak Setuju Dengan Istilah Itu Karena Ilmu Itu Menurut Pandangan Muhammadiyah Dan Tidak Ada Ilmu Yang Sekuler Karena Semua Ilmu Itu Memiliki Dimensi Keagamaan Dan Tidak Dapat Dipisahkan Antara Satu Dengan Yang Lain Nah Karena Itulah Kemudian Kiaja Madalan Mendirikan Lembaga Pendidikan Yang Di Situ Diajarkan Studi Studi Agama Dan Studi Non Agama Kemudian Selain Itu Kia Madalan Melalui Para Muridnya Di Utomo Memberikan Pelajaran Agama Ekstra Kurikuler Di Dua Sekolah Belanda Yaitu Di Quick School Sekolah Guru Di Cetes Yogyakarta Dan Di Osvia Sekolah Pamung Praja Di Magelang Kenapa Dipilih Sekolah Belanda Dan Sekolah Guru Sekolah Pamung Praja Ini 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 Kira Kembali Terkait Dengan Pendidikan Sebagai Rekayasa Sosial Tadi Karena Kia Madalan Melihat Guru Itu Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Dan Strategis Bagi Pencerdasan Bangsa Dan Guru Memiliki Pengaruh Yang Besar Terhadap Murid-muridnya Dan Karena Itu Maka Dipilihlah Sekolah Guru Sebagai Institusi Dimana KKJ Madalan Mengajarkan Pendidikan Agama Ekstra Kurikuler Karena Memang Di dalam Sekolah Belanda Tidak Ada Pelajaran Agama Sehingga Menjadi Ekstra Kurikuler Kenapa Dipilih Sekolah Pamung Praja Alasannya Juga Alasan Strategis Karena Para Pamung Praja Itu Adalah Para Pemimpin Di Masyarakat Yang Memiliki Peranan Dan Posisi Yang Sangat Penting Tidak Hanya Dalam Administrasi Pemerintahan Tetapi Juga Dalam Konteks Pemimpinan Di Masyarakat Dan Karena Itulah Maka KKJ Madalan Juga Melihat Bagaimana Persoalan Disintegrasi Dan Segregasi Sosial Itu Berusaha Diatasi Melalui Pendidikan Dan Kalau Saya Baca Bukunya Kiai Suja Pada Saat KKJ Madalan Mengajarkan Pendidikan Atau Pelajaran Agama Ekstra Kurikuler Di Sekolah Sekolah Guru Dan Pamong Praja Itu Yang Ikut Itu Tidak Berbatas Mereka Yang Beragama Islam Tapi Mereka Yang Beragama Non Islam Pun Ikut Dan Diperbolehkan Untuk Hadir Di Pelajaran Agama Ekstra Kurikuler Yang Disampaikan Oleh Kiai Ahmad Dalan Sehingga Kiai Ahmad Dalan Berusaha Untuk Melakukan Upaya Inklusi Sosial Dan Integrasi Sosial Melalui Dan Itu Sudah Dilakukan Sejak Awal Nah Persoalan Yang Berkaitan Dengan Rekayasa Sosial Integrasi Dan Inklusi Tidak Bisa Dilihat Dari Murid Yang Belajar Di Sekolah Dan Madrasah Muhammadiyah Kita Tahu Sistem Pendidikan Belanda Itu Membagi Murid Dan Kesempatan Pendidikan Berdasarkan Kelas Sosial Mereka Sehingga Kalangan Kalangan Elit Itu Bisa Sekolah Sampai Jenjang Yang Sangat Tinggi Bahkan Sampai Keluar Negeri Tapi Kalangan Alit Wong Chile Itu Mungkin Hanya Bisa Sekolah Sampai Kelas Dua Sekolah Ong Koloro Kira-kira Begitu Dan Kalau Kita Membaca Buku-buku Tentang Sejarah Pendidikan Indonesia Saya Kira Kita Bisa Melihat Bagaimana Politik Pecah Belah Belanda Itu Dividet Impera Itu Memang Sukses Dilakukan Sebagianya Melalui Pendidikan Nah Yang ketiga Kemudian Kiyajah Madalan Perusaha Untuk Menjadikan Pendidikan Itu Sebagai Bagian Dari Sosialisasi Dan Gagasan Pembaharuan Khususnya Mengenai Islam Yang Berkemajuan Dan Juga Bagian Dari Upaya Institusionalisasi Dari Gagasan Gagasan Besar Kiyajah Madalan Dalam Kaitannya Dengan Konsep Atau Visi Islam Yang Berkemajuan Itu Serta Bagaimana Kemudian Pendidikan Juga Menjadi Institusi Untuk Menyebatkan Kader Itu Bisa Kita Pahami Misalnya Dari Pesan Kiyajah Madalan Kepada Muridnya Mungkin Nanti Pak Munir Bisa Menjelaskan Murid Yang Dimaksud Siapa Itu Kiyajah Madalan Berpesan Dadio Kiyajah Seng Kemajuan Lan Ojo Kesel Anggun Mu Nyambut Gawai Kanggu Muhammadiyah Saya kira Ini Pak Yanto Tidak Perupen Terjemah Untuk Ungkapan Ini Jadi Ada Tiga Kata Kunti Di Dalam Pesan Kiyajah Madalan Itu Dan Itu Yang Kemudian Memang Menjadi Dasar Filosofis Pendidikan Muhammadiyah Sampai Sekarang Yang Pertama Itu Kiyai Kiyai Itu Dalam Antropologi Jawa Maksudnya Bisa Berbagai Macam Kiyai Bisa Berupa Keris Benda Benda Yang Yang Punya Magical Power Makanya Di Kraton Itu Mungkin Tadi Pak Rektor Menyampaikan Sempat Ada Kajian Mengenai Kraton Saya Kira Banyak Pusaka Pusaka Yang Namanya Kiyai Kiyai Antara Kiyai Muhammadiyah Hanya Kiyonan Kalau Sudah Bisa Maknai Kandul Baru Sebagai Kiyai Baru Makan Sekol Kandul Itu Orang Biasa Menjadi Indigenous Religious Education Yang Memang Menjadi Khas Indonesia Dan Menurut Saya Sangat Menarik Dalam Konteks Itu Bahkan Kemudian Tidak Hanya Dalam Konteks Pendidikan Pesantren Pada Waktu Itu Menjadi Basis Dari Konservasi Tradisi Keislaman Yang Sangat Kuat Sampai Kemudian Terjadi Transformasi Perubahan Pesantren Seperti Yang Kita Saksikan Sekarang Karena Itulah Maka Kiamat Dalam Berpesan Dadyo Kiai Seng Kemajuan Dia Tidak Kiku Dengan Berbagai Kemodernan Dalam Hidupan Dan Tidak Kiku Mengadopsi Dan Mengadaptasi Berbagai Sistem Dalam Pendidikan Modern Itulah Mengapa Kemudian Kiamat Dalam Menggunakan Meja Kursi Tapan Tulis Dan Sebagainya Sebagai Bagian Dari Perangkat Penyelenggaraan Pendidikan Yang Pada Waktu Itu Kalau Kita Nonton Film Sang Pencerah Itu Dan Itu Ada Dalam Anekdot Bukunya Solifin Salam Kalau Saya Baca Yang Kiai Dari Magelang Yang Mengatakan Kiamat Dalam Sebagai Kafir Karena Menggunakan Meja Kursi Sebagai Sarana Pendidikan Karena Meja Kursi Itu Adalah Perangkat Pendidikan Yang Dipakai Di Sekolah Belanda Karena Belanda Kafir Maka Yang Seperti Belanda Itu Adalah Kafir Hanya Sampai Pada Waktu Itu Di Pondok Masih Ada Kitab Yang Dikasih Yang Pakai Dasi Haram Pakai Selana Haram Dan Sebagainya Masih Ada Yang Seperti Itu Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Terjadi Perubahan Yang Sangat Revolusioner Menurut saya Jadi Tidak Ragu Dengan Itu Bahkan Kemudian Kalau Kita Lihat Muhammad Masa Awal Tidak Ragu Menggunakan Ungkapan Dalam Bahasa Belanda Nah Ini Yang Menurut saya Menjadi Menjadi Ukuran Pada Waktu Itu Ukuran Orang Siap Menjadi Modern Itu Ketika Dia Menguasai Bahasa Non Bahasa Arab Waktu Itu Bahasa Belanda Sehingga Banyak Dokumen Muhammad Masa Lalu Yang Ditulis Dalam Bahasa Belanda Bahkan Juga Para Pimpinan Muhammad Kalau Pidato Ke Belanda Belanda Kalau Sekarang Ke Inggris Inggrisan Dulu Ke Belanda Belanda Termasuk Kiai Suja Yang Bapak PKU Sangat Banyak Kutipan Dalam Ceramanya Yang Bahasa Belanda Nah Tetapi Kemudian Bagian Ketiga Dari Pesan Kiamat Halan Itu Jadi Kemudian Memang Diharapkan Dengan Menjadikan Mendidikan Pendidikan Pendidikan Itu Diharapkan Sebagai Lembaga Kadirisasi Lembaga Kadirisasi Yang Dalam Pernyataan Yang Lain Itu Ada Pesan Kiamat Halan Dadyo Master Kemudian Dadyo Guru Dan Setelah Itu Kembalilah Ke Muhammad Jadi Fungsi Pendidikan Sebagai Institusi Perkaderan Itu Melekat Sampai Sampai Sekarang Ini Menurut Saya Tetapi Tentu Dalam Dimensi Yang Sangat Puas Sehingga Kalau Kemudian Kita Kaitkan Dengan Bagaimana Ketidakan Pendidikan Muhammadiyah Sampai Sekarang Maka Muhammadiyah Tetap Mengembangkan Sistem Sistem Pendidikan Yang Holistik Integralistik Dari Sisi Kurikulumnya Kemudian Mengembangkan Satu Sistem Pendidikan Yang Inklusif Integratif Dari Sisi Perserta Tidikan Dan Inilah Yang Murid-murid Di Muhammadiyah Itu Tidak Hanya Terdiri Atas Warga Muhammadiyah Saja Tidak Hanya Terdiri Atas Masyarakat Yang Beragama Islam Saja Tapi Siapa Saja Yang Belajar Di Muhammadiyah Akan Diterima Dengan Sebaik-baiknya Nah Karena Itulah Maka Banyak Hal Yang Bisa Kita Lihat Dari Sisi Historis Bagaimana Di Banyak Tempat Sekolah-sekolah Muhammadiyah Itu Justru Berdiri Lebih Dulu Dipandingkan Dengan Sekolah Pemerintah Saya Ke Beberapa Daerah Khusususnya Di Daerah-daerah Yang Memang Relatif Tertinggal Itu Banyak Sekolah Muhammadiyah Yang Berdiri Lebih Dulu Sebelum Sekolah Pemerintah Itu Berdiri Saya Pernah Ke Subaim Pak Yang Belum Pernah Ke Subaim Mungkin Ada Alumni UNY Yang Warga Subaim Pak Rektor Saya Belum Tahu Apakah Pernah Ke Subaim Subaim Ini Wilayah Hal Mahira Timur Di Maluku Utara Itu Daerah Yang Awalnya Daerah Transmigrasi Yang Tahun 80-an Itu Belum Ada Sekolah Pemerintah Yang Ada Hanya SD Saja Tetapi Karena Daerah Itu Terisolasi Terpencil Daerah 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 Dari Subaim Ke Sofivi Ibu Kota Maluku Utara Itu Perjalanan Semalam Suntuk Lewat Hutan Sepanjang Jalan Daerah Terpencil Itu Didirikan SMP Muhammadiyah Sebelum Ada SMP Negeri Pemikirannya Sebenarnya Bahwa Masyarakat Disitu Tidak Boleh Berhenti Sekolah Hanya Pada Tingkat SD Mereka Harus Belajar Pada Tingkat Yang Lebih Lanjut Dan Karena Pemerintah Tidak Menyelenggarakan Perisikan Maka Muhammadiyah Menyelenggarakan Perisikan SMP Disitu Yang Saya Mendapat Cerita Bagaimana Mereka Berjuang Dari Nol Berjuang Dari Nol Yang Memang Disitu Sekolahnya Dimulai Dari Yang Penting Ada Sekolah Saja Yang Penting Ada Sekolah Saja Dinding 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 Dipuat Dari Bahan Yang Ada Disitu Mejanya Dari Papan Kayu Yang Bersitu Dan Itu Daerah Transmigrasi Yang Pada Waktu Itu Memang Bisa Kita Bayangkan Betapa Sangat Tertinggal Daerah Kemudian Cerita Yang Populer Cerita Laskar Petangi SD Yang Di Daerah Pertambangan Yang Memang Didirikan Karena Mereka Tidak Bisa Sekolah Kecuali Di Tempat Sampai Kemudian Sekarang Ini Beberapa Perguruan Tigi Muhammad Diyah Berdiri Di Pulau Yang Terbencil Yang Terisolasi Dan Itu Memang Menjadi Bagian Dari Bagaimana Muhammad Diyah Berkomitmen Untuk Memajukan Bangsa Misalnya Di Maumere Itu Ada STKIP Maumere Yang Itu 80% Muridnya Itu Kristen Dan Katolik Dan Mahasiswanya Juga Lumayan Banyak Dulu Kemah Maumere Itu Satu Persoalan Sendiri Sekarang Sudah Lumayan Ada Penerbangan Yang Sampai Maumere Sehingga Pada Waktu Itu Pertimbangannya Juga Sangat Sebagianya Pragmatis Tapi Menurut Saya Strategis Karena Masyarakat Tidak Mungkin Selalu Bisa Kuliah Keluar Dari Pulau Dan Daerah Melayani Masyarakat Maka Dijikanlah Sekolah Tinggi Dan Bupatinya Sangat Berbahagia Dengan Dengan Harapan Dapat Punya Guru Memenuhi Kekurangan Guru Ini Mas Beni Sudah Mematikan Mikrofon Sudah Habis Ya Saya Iya Karena Tungeng Jadi Agak Panjang Kemudian Kebijakan Sekarang Dalam Konteks Tadi Yang Bersifat Layanan Sosial Mama Dia Memaknai Pendidikan Sebagai Layanan Sosial Karena Layanan Sosial Itu Maka Kalau Kita Melihat Memang Sampai Sekarang Ini Mayoritas Mereka Yang Belajar Di Sekolah Sekolah Mama Dia Itu Memang Menengah Kebawah Mayoritas Masih Di Level Itu Kemudian Mendapatkan Justifikasi Teologis Dari Surat Alma Un Yang Melayani Masyarakat Bawah Walaupun Sekarang Itu Sudah Mulai Kita Kita Sudah Melayani Sekmen Menengah Keatas Karena Memang Kita Melihat Ada Perubahan Sosiologis Yang Sangat Teramati Bagaimana Kebangkitan Kelas Menengah Di Indonesia Itu Dan Bagaimana Kebutuhan Pendidikan Bagi Kelas Menengah Memang Agak Lambat Muhammadiyah Merespon Ini Tapi Perlahan-lahan Mulai Dan Landasan Teologisnya Saya sering Mengatakan Betul Di Quran Ada Surat Al-Ma'un Tapi Di Quran Ada Surat Qoresh Nah Orang-orang Qoresh Ini Juga Harus Dilayani Pendidikan Muhammadiyah Qoresh Itu Kaum Elit Menengah Keatas Itu Harus Dilayani Muhammadiyah Karena Kalau Tidak Mereka Memang Akan Ke Sekolah Yang Diluar Muhammadiyah Sehingga Sekarang Beberapa Sekolah Muhammadiyah Sudah Mulai Melayani Segmen Menengah Keatas Termasuk Saya Kira Mualimin Sudah Mulai Masuk Kesitu Walaupun Tentu Tetap Dengan Filosofi Memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat Dan Bangsa Indonesia Secara Keseluruhan Sehingga Karena Itu Maka Memang Kami Di Muhammadiyah Ini Sedang Berusaha Untuk Selain Jumlah Yang Sudah Sangat Banyak Seperti Yang Sampaikan Pak Yanto Itu Kita Juga Sekarang Sudah Mulai Konsen Kepada Kualitas Saya Sering Melakukan Kritik Internal Di Muhammadiyah Itu Dengan Ungkapan We Might Be The Largest But We Are Not Yet The Best Kira-kira Begitu Pak Kami Mungkin Sekarang Ini Yang Terbesar Tapi Kami Belum Yang Terbaik Karena Itu Kalau Kemarin Muncul Pemeringkatan Nasional Dan Berapa Itu Kan Muhammadiyah Masih Di Angkar Ratusan Di Atas 100 Semua Belum Ada Di Bawah 100 Dan Itu Memang Menjadi Tapi Tentu Saja Kami Tidak Berburu Ranking Mohamadiyah Tidak Berburu Ranking Tapi Tetap Berburu Pada Prinsip Holistik Integralistik Itu Yang Tetap Kita Tekankan Sehingga Mereka Yang Belajar Di Muhammadiyah Itu Tetap Punya Keunggulan Pada Sisi Inteleksualitas Kemudian Keunggulan Pada Sisi Spiritualitas Tapi Juga Orang-orang Yang Punya Dedikasi Dalam Membangkitkan Dan Memajukan Masyarakat Inilah Yang Menjadi Consen Dalam Kebicaraan Pendidikan Muhammadiyah Dan Karena Itu Maka Semahal Mahalnya Sekolah Muhammadiyah Itu Tidak Mahal Untuk Ukuran Level Yang Sama Kira-kira Begitu Bisa Ditanyakan Kalau Kira-kira Mualimin Itu Pengelolahnya Tidak Mualimin Maka Pendidikan Sekelas Mualimin Itu Biayanya Bisa Berkali-kali Lipat Dibanding Yang Mualimin Kira-kira Begitu Karena Tetap Ada Komitmen Bahwa Kita Ini Harus Memberikan Pelayanan Dan Muhammadiyah Memangai Pendidikan Itu Sebagai Bagian Dari Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Karena Itu Maka Muhammadiyah Juga Tetap Berusaha Untuk Bagaimana Agar Lembaga-lembaga Pendidikan Muhammadiyah Ini Tetap Terus Berkembang Serta Memberikan Kontribusi Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Memajukan Masyarakat Sebagai Bagian Dari Kita Awal Bekirnya Muhammadiyah Untuk Memajukan Umat Islam Dan Untuk Memajukan Masyarakat Dan Bangsa Indonesia Saya Kira Saya Berada Pada Posisi Itu Dulu Mas Beni Pak Yanto Pak Rektor Nanti Untuk Penyempurnaannya Bisa Dilanjutkan Oleh Al-Mukarram Sheikh Munir Mulhan Dan Ustadz Ali Awliyah Terima Kasih Sementara Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maturnuan Makas Merti yang Sudah Memberi Dasar Kebijakan Muhammadiyah Di Tiga Level Tadi Sebagai Social Engineering Sebagai Integrasi Sosial Dan Sebagai Institusi Kader Yang Itu Berubah Dan Perlu Pemaknaan Setiap Zamannya Selanjutnya Waktu Kami Serahkan Kepada Sheikh Munir Mulhan Assalamualaikum Prof Munir Waalaikumsalam Monggo Prof Munir Untuk Memberi Catatan Terkait Dengan Pendidikan Muhammadiyah Di ranah Filosofis Dan Mungkin Sosio Religius Begitu Kami Persidahkan Prof Munir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Rektor Ministras Negeri Jakarta Pak Prof Sotokor Sumaryanto Enkers Yang terhormat Ketua Umum DPP IKA UNY Prof Soyanto Bapak Pimpinan UNY Dan Teman-teman Pengurus DPP IKA UNY Dan Moderator Yang saya Mulyakan Saya Coba Share PPT Klik yang Wala Hijau Rumah Menir IJU Ya IJU KOK RUNGAN Bismillahirrahmanirrahim Saya memenuhi perintah Pak Sekretaris Umum TP.Mawadiyah untuk melanjutkan yang tadi sudah disampaikan, walaupun mungkin ini hanya yang diingat saja. Sebelum itu saya ingin menyampaikan juga bahwa sesungguhnya dalam perspektif pendidikan organisasi Muhammadiyah itu sebenarnya organisasi pendidikan. Nanti saya akan menunjukkan beberapa duktik. Sehingga seluruh kegiatan organisasi Muhammadiyah bisa disebut sebagai praktek pendidikan atau pembelajaran. Nanti ada dokumen-dokumen yang diksinya pakai pembelajaran. Nah, tadi disebutkan oleh Prof. Bukti, karena saya diminta untuk salah satu diantangannya sistem dan pulang asuh, hampir tidak ada lembaga pendidikan Muhammadiyah yang didirikan berdasar perencanaan dari pimpinan pusat atau pimpinan wilayah, dan lebih-lebih dari bawah. Seperti tadi diceritakan, saya, namanya saya baru dengar sekarang, Pak Bukti. Apa? Si Baim apa-apa? Itu dari bawah dan berdasar perencanaan itu ada Muhammadiyah. Dan ini sebetulnya ada marojeknya, ada referensinya. Bahkan Muhammadiyah pernah mengusulkan pada Kongres Islam Kirpun, yang tadi persis diceritakan oleh Prof. Bukti. Di Kongres itu Muhammadiyah tahun 2021, Muhammadiyah mengusulkan agar Kongres itu menggerakkan masyarakat muslim, diantara yang 40 orang dimanapun dia tinggal, itu bergotong-royong, saling menyumbang. Kalau punya pendopo yang ada kelonggaran, ya bisa dipakai pendoponya, menyumbang bangku, dingkle, papan tulis, makan guru, gaji guru. Jadi kalau makan guru, kalau 40 orang itu, misalnya gurunya 4, itu kan 40 hari sekali menyumbang. Jadi kalau dihitung per hari, ini tidak cukup besar. Sehingga terwujudlah kegiatan yang disebut pendidikan. Salah satu contoh saya kira sebisa ditek, yang tadi di bagian di, sebutulis, Mas Murti. UM Kupang itu, kebetulan saya mengikuti ya sejak awal, itu bantuan PP itu hanya jaminan bank garansi. Itu awal-awal perguruan tinggi diminta untuk memberi, mengeluktikan ada jaminan bank. 25 juta waktu itu tahun-tahun awal 90-an ya. Ini satu contoh. Selamat berkata, Bapak, Ibu sekalian. Tugas utama bagian tablik. Jadi di Muhammadiyah itu ada namanya bagian, kalau sekarang, kalau di sekarang majelis ya, majelis tablik. Itu tugas utama adalah mengajar masyarakat. Kata mengajar lebih populer daripada kata dakwah dan pengajian. Di awal-awal itu, dari dokumen-dokumen yang saya baca, hampir tidak saya temukan itu. Dakwah-dakwah itu. Tapi namanya pengajaran. Pendidikan dengan unit sekolah diperankan oleh kemudian, majelis sekolah, waktu itu bagian sekolah. Kemudian di kemudian hari disebut diktasmen yang berguruan tinggi disebut dikti. Pendidikan luar sekolah diperankan oleh bagian tablik. Pada tahun 17-an, jadi saya menunjukkan beberapa praktek ke dia. pada tahun 17-an, ada program namanya Guru Desa. Namanya saja program Guru Desa. Tapi itu bukan berdikiran dalam pengertian sekolah. guru dalam pengertian kontemporer itu Ustadz tadi. Jadi Kiai atau Ustadz turun ke desa lalu menengarakan dakwah dan pengajian. diksi yang dipakai untuk maksud mengajar itu, ialah mengembirakan kehidupan sepanjang adalan Islam. Jadi saya sengaja, saya kutip ini kata, ini menunjukkan referensi untuk olah asuh di Mahmadiyah itu. Bahkan struktur Mahmadiyah itu sesungguhnya lebih mencerminkan sebuah struktur keluarga. Jadi ayah diberankan oleh Mahmadiyah, ibu diberankan oleh Aisyah. Dulu, di masa lalu, pemuda-pemuda dan anak-anak itu diberankan oleh Ibu Waton. Yang dalam perkembangannya kemudian dipisah-pisah, ada pemuda Mahmadiyah, ada nasihat Aisyah, kemudian ada IMM, ada IPM, ada tapak suci, dan lain sebagainya. Model pembinaan. Jadi dulu anak-anak itu terlibat di dalam pembantuan Ibu Waton. Mungkin model-model pembinaan Ibu Waton bisa disebut, kalau kita memilih model-model asuh kayak apa Mahmadiyah itu, itu adalah model anupola asuh autoritatif. Dengan memberikan kesempatan pada subjek pendidikan untuk memenahkan masalah yang dihadapi sendiri dengan pendidikan guru. Orientasinya adalah tindakan nyata. Seperti pesan Kiai Dahlan yang kemudian ada yang disebut Islam Repraktif. Tahu dan memahami ajaran Islam itu tidak cukup kalau tidak diberangi barengi dengan melakoni. yaitu di Mahmadiyah ada cerita tentang teologi Al-Ma'un. Itu senengahnya Mas Mulkit. Saya ingin kutipkan beberapa dokumen. Ini dokumen pedoman penyelenggaraan Ibu Waton. Pendidikan dalam Ibu Waton. Saya ingin kutipkan, jadi ini bisa dipaca pada Al-Ma'un Muhammadiyah yang terbit tahun 1941. Masihi dan tahun 1360 Hijriah. Mereka, anak-anak, senang bergerak, suka mengerjakan sesuatu, tetapi kerap kali masih dalam permahaman. Dapatnya bergerak untuk menolong seperti kehendak si pendidik hanya kalau ada yang memberi contoh atau ada yang mendorongkannya. Maka perlu si pendidik selalu menjadi contoh dan mengadakan perlombaan menolong. Dan ini kasusnya bagaimana mendidik suka menolong. Dalam tag berikutnya, diujudkan seperti ada kecelakaan betul-betul. Anak-anak pengila, ini nama satu kelompok di umur di Ibu Waton, belum diberitahu lebih dahulu. Sekonyong-konyong dari tempat yang dekat berdengar ada anak yang berteriak, menolong. Di dekatnya ada rumah yang sedang terbakar. Selanjutnya mereka, pengila, rame-rame menolong dengan giat. Itulah satu ujian yang praktis bagi tiap-tiap jiwa si pengila. Saya ingin juga menunjukkan satu dokumen. Ini enggak, Anggaran Dasar Muhammadiyah 1914 Perbaruan terhadap Anggaran Dasar yang pertama. Untuk menunjukkan tadi bahwasannya Muhammadiyah itu sistem artikel A, artikel 2, pasal 2, Anggaran Dasar Muhammadiyah. A, memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di India Middran. Sebelumnya, agama Islam disebut pengajaran igama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk di dalam Residensi Yogyakarta. Itu yang Anggaran Dasar sebelumnya. B, memajukan dan mengembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya atau anggota-anggotanya. Selanjutnya, pasal 3, Anggaran Dasar. Maka perhimpunan itu akan menyampaikan maksudnya sebisa-bisa dengan daya upaya. Jadi, kalau Anggaran Dasar yang sekarang itu usaha. A, memperdirikan dan memiara atau menolong hal pengajaran yang selainnya pengajaran biasa di sekolah, juga dipelajari pengajaran igama Islam seperlunya. mengadakan perkumpulan anggota-anggota dan lain anggota yang suka datang yaitu membicarakan perkara-perkara igama Islam. Memperdirikan dan memiara atau menolong langgar-langgar wakaf, jid, yang mana terpakai melakukan hal igama atau menetapi keperluannya agama Islam yang seperlunya. Mengeluarkan sendiri atau memberi pertolongan kepada yang mengeluarkan buku-buku, surat sebaran, surat sebitan, atau surat-surat kabar yang di dalamnya termuat perkara-perkara agama Islam, hal kebaikannya, kelakuan pengajaran dan kepercayaan yang baik, yang masing-masing tujuannya bisa mendapatkan maksud perhimpunan itu. tetapi sekali-kali tiada oleh nerjang wet-wetnya negeri atau melanggar peraturan-peraturan yang umum atau hal kelakuan yang baik. Saya akan mengutipkan juga dari dokumen yang relatif baru, yaitu keputusan mutamar Muhammadiyah Jogja 2010. pendidikan menurut keputusan mutamar, jadi itu ada di bab tentang kreditalisasi pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan merupakan upaya sadar penyiapan peluang bagi manusia juruteksual atau kawuliah dan wahyu natural atau kaunia alam semesta mengembangkan mampuan pemanfaatan alam semesta menyerap seluruh prinsip perubahan terhadapan bagi kesejahteraan seluruh manusia dalam bentangan masa depan sejarah. Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah sebagai rob dan menguasai pengetahuan teknologi dan seni atau iteks. jadi saya ingin menunjukkan beberapa dokumen lama yang menurut saya menunjukkan bahasanya Muhammadiyah adalah sistem didikan dan pola asuhnya lebih keautoritatif itu. Ini kesaksian Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu bergabung Gala Muhammadiyah karena tertarik model modernisasi yang diterapkan kejalan yang bukan Darwinis. Yang kuat menang dan unggul yang lemah dibiarkan terseringkir tetapi yang lemah diberdayakan sehingga mencapai sukses. ini banyak cerita sebenarnya yang nanti kalau saya sampaikan nanti habis waktunya. Inilah yang disebut Dr. Sutomo sebagai paradigma maulasasi sebagai tandingan paradigma survival of the virus Darwinisme. Saya pernah menulis ini menjelang Muqtama Malang 2005. Waktu itu ditanggapi oleh Bob Hefner dan Tukiti yang baru pulang dari pendidikan di Amerika di Harvard. Kesaksian Dr. Sutomo saat itu disampaikan pada saat Dr. Sutomo meresemikan Tumah Sakit Muhammadiyah yang kedua tahun 1924. Saya juga ingin menyebutkan mengapa Muhammadiyah bisa berkembang di Indonesia Timur seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Mukti. Layanan ini dokumen tahun 1929 yang dikenal dengan Azaz PKU. Dinyatakan di sana layanan jasa anal-usaha Muhammadiyah pendidikan, rumah sakit, jatim, piatu, dan lain sebagainya bukan dengan maksud mengubah keyakinan menjadi Muslim atau Muhammadihin melainkan demi kemanusiaan sepanjang ajaran Islam. Itu ada di Almanak Muhammadiyah tahun 1929. Ini saya ingin juga menunjukkan bagaimana Kiai Dahlan mempraktekkan pemberajaran. Menurut Kiai Dahlan sifat utama orang Islam itu ada dua yaitu menjadi murid sekaligus guru. Menjadi murid artinya terus-menerus belajar dan menjadi guru terus-menerus menyampaikan apa yang dia tahu kepada masyarakat. Salah satu contoh lagi ada kisah Kibagus Adikus Sumo yang waktu itu ditugaskan ke Solo tapi lalu kemudian tiba-tiba Kibagus kembali lapor kepada Kiai Dahlan dia enggak bisa ke Sulu karena ketinggalan kereta lalu Kiai Dahlan menghardik kibagus itu sampai jadi artinya kalau bertugas itu harus dengan sebuah suhu mengerjakannya sehingga terpenuhi. Ini tadi juga diceritakan oleh Mas Muti ada satu peserta pengajian dari Magelang yang mengkritik jadi ini contoh bagaimana sebenarnya Kiai mengubah cara pandang orang ya kritik Kiai sebagai Kiai kafir Kiai Kristen karena menggunakan perangkat dan media modern dalam menyelenggarakan pengajaran lalu Kiai bertanya bersampaian dari dari Magelang menuju Juga itu pakai apa naik apa lalu dia jawab si pengkritik menaik kereta lalu Kiai berkata kalau begitu nanti pulangnya jalan kaki aja karena kereta itu adalah peralatan yang dibuat oleh orang kafir ada cerita lagi yang mungkin saya banyak cerita jadi pada saat Kiai ingin mengubah cara atau kebijakan kebijakan yang berkuasa waktu itu Kesultanan Kerajaan Jogja disimpin oleh pengguna ke-7 nah gerbek gerbek yang ditetapkan kalau gak salah gerbek ke hari raya adha itu itu berbeda dengan Muhammadiyah yang menurut perhitungan Muhammadiyah kurang tepat lalu Kiai minta menghadap lalu kemudian Kiai diterima oleh raja dalam satu waktu agak malam tapi lampu-lampu dimatikan semua kemudian setelah itu Kiai diminta untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada raja lalu Kiai menyampaikan bahwa agar kraton di dalam menentukan hari raya gerbek itu dengan cara seperti Muhammadiyah sehingga lebih tepat karena yang ditetapkan oleh kerajaan itu kalau misalnya mundur dua hari atau sehat dua hari tapi lalu kemudian setelah disampaikan lampu-lamu dihidupkan ternyata raja itu ditampingi oleh Munggu Kraton ada beberapa pangeran itu terkandung maksud bahwa kalau kemudian itu sejak awal di lampunya dinyalakan mungkin Kiai dalam agar riku untuk menyampaikan lalu raja menyampaikan ya Muhammadiyah munggu menyelenggarakan itu raja seperti perhitungannya tapi Kraton ya seperti yang sudah ditetapkan suatu saat Kiai ketamuan warga dari kampung menjelang waktu duhur lalu setelah bercakap-cakap padahal hari Jumat lalu kemudian Kiai mengajak tamunya untuk pergi ke masjid untuk Jumatan sang tamu mengatakan oh enggak bisa enggak bisa ikut ke masjid karena keadaannya najis dan kotor lalu kemudian Kiai masuk rumah masuk kamar untuk kemudian mengambilkan sarung dan baju kamis lengkap silahkan dipakai dipinjamkan kepada tamunya maka tamunya tidak bisa menolak sehingga maka pergi Jumatan dan habis Jumatan sarung dan kamis nya itu dihadiahkan kepada sang tamu ini juga cerita yang sebagian tadi dibatuhkan oleh Mas Mukti ketika Kiai mengajar di Cedis saat itu lalu datang utusan agar Kiai segera pulang karena anaknya yang lagi-lagi Jumhan itu sakit keras lalu Kiai pun segera pulang dan mencari obat dan kemudian disampaikan kepada Jumhan lalu mendoakan Kiai lalu berkata kepada Jumhan Wai Jumhan jika belum takrimu matui maka mudah-mudahan kau cepat sembuh namun jika memang tiba saatnya ajal insya Allah kamu segera ketemu kakakmu yang lebih dulu meninggal Kiai kemudian kembali mengajar dan berdasarkan kepada Nyai Walida Nyai jangan sekali-kali sampai percaya bahwa anakmu yang akan yang sakit itu akan sembuh kalau saya tunggu sebaliknya akan mati jika ditinggal mengajar maka Kiai lalu kemudian berangkat mengajar Bapak berserah para peserta yang berbahagia nanti teknisnya biar disampaikan oleh Mas Direktur Mualimin karena bagaimana sebenarnya mengelola anak-anak kebetulan cucu saya juga muridnya Mas Aulia sedang berangkat ke ke pondoknya karena sudah berapa tahun setahun lebih begitu Bapak Ibu-Ibu dan Zasarab serta seminar yang berbahagia mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberi informasi dan informasi yang cukup untuk mengambil kesimpulan bagaimana sebenarnya sistem dan pola asuh di dalam Muhammadiyah yang sekali lagi saya ulangi bahwa Muhammadiyah sebenarnya adalah sistem pendidikan hanya formalnya jadi kalau secara juridik itu ada pendidikan luar sekolah dan pendidikan sekolah dimana terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh saya Munir yang telah memberi catatan berdasarkan dokumen lawas terkait dengan Muhammadiyah itu adalah gerakan pengajaran dan gerakan pelajaran oke mantan Prof Munir mohon berkenan ditutup selainnya Prof selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Ali Awliya untuk memberikan catatan tentang sistem pendidikan Muhammadiyah terutama di dalam tadi yang disebut oleh Mas Mukti sebagai institusi kader bagaimana Quick School Muhammadiyah Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah itu menjadi institusi perkadran kepada Ustadz Ali Awliya waktu 20 menit kami persilahkan baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah yang kami hormati Pak Rektor Prof. Dr. Sumaryanto MKES kemudian juga kami hormati Ketua Umum DPPI KUNY Prof. Prof. Sianto PhD kemudian seluruh jajaran Sivitas Universitas di Yogyakarta yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu kemudian juga Pak Mukti yang kami hormati kemudian Pak Munir yang kami juga hormati syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini saya bisa ikut membersamai ini hanya sekedar memaparkan apa yang saat ini dijalankan oleh Madrasah Mualimin Muhammadiyah yang secara kebetulan saya juga diamanahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku penyelenggara Madrasah Mualimin dan juga Mualimat sebagai sekolah kader tentu kader perserikatan dalam hal ini untuk misi gerakan perserikatan umat dan bangsa izinkan saya ini pada kesempatan saat ini akan menyampaikan juga materi apa yang setidaknya kami lakukan di Madrasah Mualimin Muhammadiyah kami mengawalinya dengan bagaimana Madrasah Mualimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader dan bagaimana kemudian Madrasah Mualimin Muhammadiyah menjalankan aktivitas pendidikannya tentu di tengah perjalanan panjangnya Muhammad Dasah Mualimin saat ini usianya sudah dari inisiasi awal sudah melewati satu abad bahkan kita mau masuk ke 103 tahun dengan segala macam dinamika yang ada yang tentu tidak semuanya pedangkal yang kami ketahui dan telusuri kaitannya dengan Madrasah Mualimin Muhammadiyah bagaimana Madrasah Mualimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader kami menyebutnya dalam visi kami sekolah kader kader ulama kader pendidik kader ulama kader pemimpin dan kader pendidik jadi memang ada tiga kata kunci bagaimana Madrasah Mualimin Muhammadiyah memerankan eksistensinya dalam rangka untuk mewujudkan kader ulama kader pemimpin dan kader pendidik untuk gerak misi persyarikatan umat dan bangsa bahkan juga kemanusiaan berkali-kali kemudian Buya Syafi'i Marif juga menyampaikan kaitannya dengan bagaimana kader kemanusiaan kader umat kader bangsa dan kader persyarikatan saya awali dari bagaimana Madrasah Mualimin Muhammadiyah berdiri dimana diinisiasi 1918 yang sudah kita tetapkan di bulan Desember tanggal 8 itu diinisiasilah Kismul Arko kemudian dalam perjalanannya menjadi Quake School Muhammadiyah yang Kismul Arko bagian Kismul itu kan artinya bagian Arko itu berarti lebih tinggi ya memang ini respon Kihaji Ahmad Dahlan kaitannya dengan para anak-anak ketika itu atau kemudian pemuda-pemuda ketika itu melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi Sampai kemudian berubah menjadi Quake School Muhammadiyah yang kaitannya di sini memang titik tekannya pada bagaimana penyiapan guru yang kemudian bisa dibenum di Mualimin sangat populer dengan istilah dibenum jadi ke beberapa daerah di penjuru Nusantara itu kemudian dalam rangka untuk bisa mengajarkan yang ada spesifik bidang ilmunya ketika itu jadi memang tadi kaitannya dengan sebagaimana tadi menguatkan Prof Munir aspeknya memang lebih mengarah pada aspek pengajaran jadi awalnya memang lebih pada aspek pengajaran untuk menjawab ketersediaan guru di Nusantara sehingga kemudian bisa mengajarkan ilmu pengetahuan khususnya memang lebih didominasi pada pembelajaran keagamaan pastinya tentu dengan cara-cara yang lebih modern dan kemudian lebih terbuka kemudian dalam perkembangannya kemudian dalam Kongres atau Muktamar Muhammadiyah karena memang punya kiprah yang luar biasa karena di masa itu juga masa yang penting di tahun 30-an tahun tahun 30-an bahkan kemudian sampai di tahun 30-an sampai tahun 1945-an 1946-an sampai 1950-an itu Mualimin punya peran yang sangat penting karena dipimpin langsung oleh K.H.G. Mas Mansur bahkan Pasca itu juga dipimpin oleh Pak Kahar yang tentu ada harapan ada keinginan bagi perserikatan ketika itu menjadikan Madrasah Mualimin Muhammadiyah termasuk juga di dalamnya adalah Mualimat sebagai sekolah kader maka kemudian dalam Kongres ke-34 Kongres ke-23 tahun ke-34 diputuskan dan ditetapkan sebagai sekolah kader dikukuhkan kembali di tahun 1938 bahkan di tahun 1994 diputuskan kembali oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai saat ini artinya secara bagaimana Madrasah Mualimin Muhammadiyah sejak awal berdiri itu terus melakukan proses perkembangan nah selanjutnya kemudian bikin banyak bikin banyak informasinya nanti mungkin bisa diklarifikasi juga informasinya awalnya mungkin hanya di apa namanya rumahnya K.J. Dahla K.J. Ahmad Dahlan kemudian sudah bikin banyak ke terasnya rumahnya K. Suja kemudian lama-kelamaan kemudian dibangunlah satu bendung yang itu menjadi inisiasi Madrasah Mualimin Muhammadiyah ketika itu ini gedungnya dan disinilah kaitannya dengan peneguhan kaitannya dengan pengukuhan bagaimana Madrasah Mualimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader Muhammadiyah tentu banyak dinamika di tengah situasi yang saat ini Mas Mansur ketika itu juga memimpin kemudian juga Pak Tahar juga memimpin jadi interaksinya dengan proses kemerdekaan juga sangat kental dan itu pasti juga mempengaruhi apa namanya para santri-santrinya ketika itu yang kemudian gedung ini ya terbakar ya informasinya dibakar oleh Jepang dan kemudian didirikan kembali dan diresmikan tahun 51 ada dokumennya juga yang kita dokumentasikan juga di perpustakaan ya ketika itu Sri Sultan ke-9 juga hadir memberikan sambutan kaitannya dengan peresmian ini dimulai tahun 51 sampai 2006 penggunaan gedung ini kami pikir juga merupakan kaitannya dengan bagaimana Mualimin melakukan sebuah pelembagaan ya jadi sebetulnya kan menarik ya di tengah di tahun-tahun yang pasca itu luar biasa pesat gitu perkembangannya tapi di awal-awal di tahun-tahun 1980-an ya ya ada problem dan masalah ya kaitannya dengan pelembagaan Madrasah Mualimin Muhammadiyah jadi pasca apa namanya mereka lulus dari Mualimin tidak bisa melanjutkan keperluan tinggi karena memang ya tidak 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 ada pelembagaan yang diakui secara jelas sampai ya informasinya di mau besar-besaran kemudian ya sampai kemudian ada pergantian direktur dan kemudian Pak Mawarni kemudian dipinta kembali bahkan kemudian ada ekspansi yang luar biasa besar-besaran keluar dari Mualimin yang akhirnya di tahun-tahun 1980-an ke atas itu Mualimin relatif menurun artinya jumlah lulusannya itu bahkan kemudian hanya belasan jadi sempat juga pada titik itu jadi yang awalnya kemudian gedung ini kemudian padat bahkan kemudian juga menempati tempat-tempat yang saat ini mungkin dipakai SMA Muhammadiyah III ya yang dulu kemudian SMA muhi dipakai muhi sorenya ya paginya dipakai Mualimin sorenya dipakai muhi karena banyaknya tidak bisa melanjutkan studinya dan harus mungkin sekolah dobel dan lain putus ya halo Ustadz Ali Pak Prato Ibu Surahimi kemudian lainnya baru dilakukan proses pelukaan apakah pelembagaan kaitannya dengan kewajiban untuk berasrama sehingga kemudian ada legalitas sebagai pesantren kemudian pengikut sertaan di kementerian agama dengan status madrasah dan lain sebagainya jadi proses ini proses yang tentu masa-masa dimana turun dan kemudian menuju pada pengembangannya nah saat ini ini didirikan pasca gempa jadi gedung ini saya termasuk alumni yang ketika itu menempati ya gedung ini karena saya lulus di tahun 2000 jadi masih gedung yang lama ini jadi setelah 2008 setelah gempa itu dibangunlah gedung yang saat ini berada di Esparman yang menurut saya ini menjadi semangat penegasan dan penguatan bagaimana madrasah Mualimin Muhammadiyah yang kemudian saat ini juga santrinya sudah 1700an kalau dengan Mualimat ya mungkin Mualimat juga 1200an jadi cukup banyak nah bahkan saat ini tadi juga Pak Mukti juga singgung bahwa respon satu abad Mualimin juga saat ini ya di tahun 2018 yang lalu setelah satu abad kita juga dipinta secara langsung untuk bagaimana mengembangkan keunggulan-keunggulan kemajuan-kemajuan nah ini yang kemudian juga terus kita maksimalkan sehingga kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan tentu tanpa kehilangan jati diri ya sebagai Mualimin itu juga yang kemudian menjadi tantangan maka kami senang sekali ketika diajak diskusi ini mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian dari diskusi dan kemudian juga masukkan atau bahkan juga hal-hal positif bagi pengembangan Mualimin di masa yang akan datang ini yang sebagaimana saya sampaikan bagaimana Mualimin sebagai sebuah institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah dan unggul yang mampu menghasilkan kader ulama pemimpin dan pendidik memang visinya adalah untuk menghasilkan calon kader ulama pemimpin dan pendidik dengan misi yang ada kemudian kita pun menerjemahkan bagaimana kita mencetak sosok seorang kader dari rekrutmen sampai pembentukan dan bagaimana kita melakukan pengorganisasiannya sehingga kemudian bisa diberdayakan nah poinnya memang poin bagaimana kita mencetak sosok seorang kader dimana kader tadi itu memiliki kompetensi yang siap pakai yang siap pakai di sini dalam arti untuk ikut serta pada jenjang berikutnya artinya jenjang yang lebih tinggi bahkan kemudian dalam prosesnya kita juga mengedepankan aspek yang kaitannya dengan kompetensi yang nanti kita akan sampaikan kita ada seleksi bagaimana kemudian kita lakukan proses standarisasi karena memang perlu dipahami juga bahwa mu'alimin sebagai sekolah kader ini yang juga menjadi tantangan mu'alimin yang proses seleksinya juga sangat memperhatikan keterwakilan daerah yang ada dengan semangat bahwa mu'alimin harapannya bisa dibenum dan kembalikan lagi atau menjadi anak panah di daerahnya masing-masing maka mau tidak mau harus kita lakukan rekayasa kaitannya dengan standarisasi atau bahkan jika belum kita lakukan proses treatment tertentu kemudian dilakukan proses pembentukan maka diaturlah bagaimana kurikulumnya fondasinya bagaimana kemudian isinya seperti apa kemudian pembiasaan-pembiasaan yang dikembangkan bagaimana termasuk bagaimana peningkatan sumber dayanya kemudian struktur kurikulumnya bagaimana struktur yang ada itu juga kemudian melalui badan peminah harian melalui pimpinan pesat Muhammadiyah termasuk juga di dalam nyamu'alimin dilakukanlah proses penyesuaian penyesuaian dalam rangka untuk menghasilkan kadar yang memang benar-benar memiliki kompetensi yang diharapkan maka proses pendidikan diatur pengelolaan administrasi juga diperbaiki termasuk juga di dalamnya monitoring evaluasi terus ditingkatkan sehingga memang benar-benar bisa mencetak kader yang memiliki kompetensi siap pakai bahkan kemudian memiliki daya saing untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan saya awali dari bagaimana yang menjadi kehasan ketika kemudian di setiap tahun mualimin itu ada namanya ujian kader jadi setiap sudah melewati kelas 6 mereka harus diuji oleh para tokoh-tokoh khususnya tokoh-tokoh Muhammadiyah atau tokoh-tokoh bangsa yang harapannya bisa mengkonfirmasi langsung kepada para kader kaitannya dengan bagaimana dan pengalaman apa yang didapat ketika dia mualimin dan ketika memang dalam berbagai dan berbagai kesempatan ya dari hasil observasi dan kemudian apa laporan dari apa yang kita hasilkan memang ketika ini dalam situasi saat ini memang secara rutin misalnya Buya Syafi'i menyanyakan satu-satu apa yang sudah kalian dapat di mualimin belajar di mualimin dapat apa semuanya menjawab yang kaitannya dengan memang kaitannya dengan bagaimana sebetulnya itu yang perlu kita pertahankan apakah kaitannya dengan kemandirian apakah kaitannya dengan persahabatan bisa membaur dengan masyarakat lebih berpikir terbuka memiliki keberanian bicara lebih faham tentang Muhammadiyah situasi bangsa dan lain sebagainya dan ternyata ini kan itu yang tadi saya sebut juga menarik yang tentu ini apa ya namanya sudah turun-menurun yang ketika dikaji juga sebetulnya perlu banyak didiskusikan dan seperti apa dan bagaimana sering kita sebut dengan penanaman heiden kurikulum di dalamnya sering kita menyebut heiden kurikulum sebagai jati diri mereka sesok sebagai seorang kader kita menggunakan istilah kelas satu dengan kader satu kader dua kader tiga kader empat kader lima proses pendidikannya istilahnya dengan kader budaya yang kita bangun juga budaya yang kemudian slogannya kader itu menunjukkan bahwa memang kita harapannya bisa lebih konsisten untuk bagaimana menyiapkan kader ulama pemimpin dan pendidik itu saya awali dari bagaimana kurikulum yang dibangun ya ini yang kemudian sudah ditanfiskan juga oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bagaimana empat fondasi ini yang menjadi dasar yang pertama adalah disampaikan bagaimana konsep manusia kemudian yang kedua konsep ilmu konsep budaya dan konsep belajarnya bagaimana disana disajikan bagaimana manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah jadi termasuk juga di dalamnya disini adalah bagaimana nanti dia bisa berinteraksi dan mengetahui tentang dirinya termasuk juga di dalamnya sesamanya termasuk juga di dalamnya adalah dengan alam semesta ya tentu ini menjadi fondasi penting dalam kehidupan termasuk juga di dalamnya pada kesempatannya sama juga kaitannya dengan konsep ilmu disana disajikan ada ma'rifah ada sains itu sendiri ya itu dalam kaitannya disini sebetulnya logika bayani burhani irfani itu kemudian juga diakomodir di dalam pilar dan fondasi bagaimana kurikulum ini disajikan kemudian konsep budaya kita juga mengembangkan budaya dalam arti memang kita sekarang sedang menggalakkan dan yang terus kita menyebut budayanya budaya kader budaya kader itu adalah kader kreatif aktif disiplin entrepreneurship termasuk juga di dalamnya adalah religius itu kemudian juga kita kembangkan termasuk juga konsep belajar tadi dimasukkan juga Prof. Munir menyampaikan berkali-kali kaitannya dengan belajar yang menghidupkan dan belajar yang mengembirakan ini juga menjadi konsep fondasi penting dalam kurikulum yang dibangun kemudian dalam pengaturannya setidaknya saya membayangkan alur bagaimana Mu'alimin Muhammadiyah dijalankan setidaknya ada empat hal pedagogi ini yang memang itu dijalankan yang pertama adalah dia berilmu amaliyah beramal ilmiah ini menjadi ciri dasar bagaimana janji pelajar Muhammadiyah harapannya tadi bicara soal al-ma'un juga demikian bagaimana gajah matalan mengajarkan berkali-kali dan ini kita lakukan di Mu'alimin jadi Mu'alimin itu misalnya sebagai contoh di Ramadan bukannya libur tapi di Ramadan harapannya mereka kita pinta punya kiprah di masyarakat untuk menerapkan apa yang mereka pahami mempraktekan pemahaman agama mereka sesuai dengan apa yang mereka pahami dalam arti untuk menjadi latihan dan setika dia kembali dia juga bisa mengukur diri lagi untuk bisa kita mendapatkan proses pembinaan-pembinaan kemudian pembentukan karakter karena memang disini juga nanti dirumuskan juga sebetulnya di dalam rumusan yang sudah ditampiskan dan bahkan juga disampaikan melalui pembinaan pusat dan BPH kaitannya dengan lima kompetensi penting karena memang karakter inilah yang diputuhkan atau kemudian ditekankan karakter disini kami nanti akan sebutkan ada lima karakter penting pertama keilmuan kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan kepribadian kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan kecakapan dimasukin dalamnya adalah kecakapan kaitannya dengan entrepreneurship bahasa asing dan lain sebagainya yang terakhir adalah keempat sosial kemasyarakatan atau sosial kemanusiaan dia punya kiprah dan yang terakhir adalah gerakan atau kepeloporan dia mau bagaimana memaksimalkan apa yang didapat untuk memiliki kiprah nah ada basis kompetensi dan juga pengembangan karakter dan dan nilai dan yang terakhir adalah kaitannya dengan high order thinking jadi di mu'alimin memang dibiasakan nanti prosesnya adalah mereka ya demokratis ya sampai kemudian bisa bertanya budaya itu kan sebetulnya budaya yang memang sudah diwariskan oleh kejamatahlan tidak saja kemudian hanya satu arah tapi kemudian juga bagai arah nanti kita juga banyak kemudian memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita apalagi khususnya di tingkat kelas 4 kelas 5 kaitannya dengan mengelola organ tree atau komunitas sehingga kemudian mereka bisa benar-benar memaksimalkan kaitannya dengan proses pembelajaran nah empat inilah yang kemudian menurut kami menjadi ya ke apa ya yang setidaknya terus kami lakukan di madrasah mualimin Muhammadiyah ini lima kompetensi yang memang akan kita terus sampaikan dan kemudian dirumuskanlah ya ada profil baik profil ulama dia memiliki akidah yang salimah kemudian ya ada profil lah nanti kita rumuskan profil termasuk di dalamnya adalah kalau pemimpin dia memiliki menjadi pelopor dalam setiap aktivitas yang positif menggerakkan segenap potensi sumber daya di lingkungannya merespon isu kemudian memiliki keberanian menegakkan amar-maruf naimungkar pengalaman ini menjadi ya apa namanya profil lulusan yang saat ini kita kita acu nah ada tiga hal penting ya bagaimana pengalaman mu'alimin Muhammadiyah yang pertama adalah tadi kurikulum ya tentu tadi Prof. Bukti berkali-kali menyampaikan holistik komprehensif yang di dalamnya juga memuat hidden kurikulum yang tentu harus benar-benar dimaksimalkan life skill bahasa asing pendidikan pesantrenan termasuk nanti saya ungkap kaitannya dengan kehasan kekaderan dan kepemimpinan yang dimana di sana itu ya tidak saja mengembangkan IQ tapi juga ada adversity ada bagaimana mereka bisa tahan banting kalau dikatakan masuk di mu'alimin dari 6 tahun itu kan dari datang sampai kemudian selesai itu ada yang bisa selesai ada yang tidak bisa selesai karena memang ada proses-proses tempaan yang harus dilakukan kemudian sumber daya juga bagaimana tenaga pendidik dan kependidikannya yang memiliki kualifikasi dan kemudian punya tanggung jawab yang khusus kemudian siswanya terseleksi heterogen dan kemudian tentunya bisa memiliki motivasi kemudian yang ketiga adalah kekuatan yang kaitannya dengan lingkungan yang terus kita terus optimalkan saya yakini bagaimana mengalimin sebagai sebuah seperti halnya pesantren yang menyatupan pola madrasah orang tua dan masyarakat dengan mengembangkan budaya kader sehingga kemudian bisa dilakukan pembinaan secara terstandard terstruktur dan kemudian pengaturannya juga bisa berjalan saya atur saya atur langsung misalnya bagaimana yang dilakukan memang bebannya luar biasa ini ada tingkat sanawiyah dan aliyah dan kita atur menjadi empat kelompok mata pelajaran di empat motor pelajaran ini ada bagian kaitannya dengan keislaman dan keulamaan ada ketahuan dan teknologi dan seni ada kepemimpinan dan kekaderan ada kepribadian dan kecakapan hidup dan kemudian khusus kaitannya dengan kekaderan kita ada satu buku sistem pengkaderan mu'alimin dimana dalam kaitannya dengan kepemimpinan dan kekaderan kepribadian dan kecakapan nanti mereka harus mengikuti berbagai macam tempaan yang ada di sini ada yang wajib baik pengkaderan utama maupun perkaderan khusus dan kemudian didukung mereka aktif di organisasi santri dan komunitas yang ada termasuk juga di dalamnya adalah kaitannya dengan karena mereka berasrama ada nilai-nilai pembiasaan dan keteladanan yang di di apa namanya diakses oleh mereka termasuk di dalamnya adalah pembinaan dan counseling mereka jadi kita atur memang target dan kompetensinya dalam buku itu di jenjang sana wiah misalnya ada penanaman kaitannya dengan kesadaran nilai dan perilaku hari-hari mereka kemudian penanaman jiwa keilmuan dan kepemimpinan kemasyarakatan penanaman kesadaran dan kedewasaan itu di kelas 1, 2, 3 tapi kemudian di kelas 4, 5, 6 ini sudah lebih bersifat tidak terlalu banyak doktrinal tapi lebih banyak aspek yang lebih demokratis yang membangun nalar kritis kemudian kaitannya dengan memberikan kemampuan penunjang-penunjang termasuk juga di dalamnya adalah aspek yang kaitannya dengan kepemimpinan ini bentuk-bentuknya dari mulai portasi sampai ujian kenaikan tingkatnya harus mereka ikuti baik kenaikan tingkat di PM memasuk HW maupun tapak suci-nya sehingga memang mereka punya yang kemudian kompetensinya ada di sana sampai kemudian di tingkat alias sampai kemudian darul arkom purna yang Prof. Munir berkali-kali juga memberikan apa namanya mengisi dan bertemu kepada calon-calon alimu alimin kemudian Prof. Murti juga demikian yang mendapatkan sentuhan langsung kaitannya dengan kepemimpinan kepeloporan dan lain sebagainya ada juga ekstra kurikuler mungkin sama juga karena ini satu kesatuan utuh juga ada dalam proses pengembangan yang ada ini organ-tri yang ada di mu'alimin dimana mereka kelas 5 dan 4 harus memimpin dan punya pengalaman memimpin di setiap organ-tri ini termasuk juga komunitas jadi gak bisa ada kelas 5 yang tidak memimpin di organisasi santri yang ada dan kita memang memberikan kepercayaan ini dan memang ketika mereka menjadi pemimpin di sini memang tidak ada kekhususan tertentu sehingga kemudian mereka jadi bebas SKS atau materi tertentu atau mata pelajaran tentu tidak tapi memang dia kita latih untuk juga tertib belajar tapi juga berlatih juga kaitannya dengan tertib berorganisasi kemudian sumber daya saya pikir sama lah dengan yang lain bagaimana kemudian kita juga mengharapkan bagaimana sumber daya disini adalah sumber daya yang memang berdaya saing memiliki komitmen yang kuat keinginannya kuat punya kerja keras pantang menyerah dan lain sebagainya dan tentu banyak tokoh-tokoh atau pemimpin yang juga lahir dari mu'alimin yang menunjukkan komitmen yang demikian kita melakukan upaya peningkatan lah baik secara akademis maupun profesional sampai kemudian yang kaitannya dengan aspek kecakapan dan termasuk juga di dalamnya adalah ideologi ini proses yang dilakukan jadi ada kegiatan belajar mengajar mu'alimin itu ada role model jadi selain para asatid semua dipanggil ustad direkturnya dipanggil ustad guru IPA dipanggil ustad guru biologi guru fisika termasuk juga di dalamnya guru mata pelajaran yang ada semuanya dipanggil ustad karena mereka kita harapkan menjadi role model termasuk juga di dalamnya di asrama semuanya dipanggil ustad jadi baik musrif dipanggil ustad kemudian pamungnya dipanggil ustad karena kita harapkan mereka menjadi role model yang memberikan nasihat memberikan panduan menyampaikan aturan termasuk di dalamnya adalah mengembangkan pembiasaan-pembiasaan yang ada tentu aspek ini tentu ya namanya di dalam sebuah sekolah ada reward dan punishment yang kita berikan saya pikir ini prinsip kita dalam menjalankan bagaimana Mualimin bisa menjadi sekolah kader sesuai dengan visinya ada prinsip integrasi ada prinsip keteladanan ada prinsip pembiasaan dan kemudian prinsip budaya kader yang ini terus kita gaungkan yang perencanaannya sama sesuai dengan regulasi yang saat ini tentu kita respon terus jadi kurikulum yang ada memang kita terus respon dan untuk kita lakukan proses pengembangan termasuk tata pelaksanaannya pelaksanaannya tidak semata-mata hanya kemudian melalui kelas tetap muka kelas tapi bisa juga melalui blok dengan program tertentu dengan mereka disatukan di karantina dan lain sebagainya termasuk juga di dalamnya kaitannya dengan sertifikasi hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk ya kompetensinya capaiannya sudah sampai dan kemudian kita lakukan proses sertifikasi saya pikir itu pengalaman singkat di mualimin yang ada mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi saja dan kemudian juga masukan yang berarti bagi madrasah mualimin Muhammadiyah ke depan saya kembalikan kembali kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang resen kami persilahkan jika belum ini ada banyak pertanyaan untuk mas muhti untuk seh munir dan untuk ustadz ali awliya yang pertama adalah ini mungkin untuk mas muhti bagaimana Muhammadiyah yang sudah seabat ini untuk meningkatkan mutu mungkin tips and tricksnya bagaimana karena tadi mas muhti sebut ya kita ini yang terbesar tapi untuk mutu mungkin kita belum nah bagaimana ini jadi pertanyaan mas muhti bagaimana kemudian Muhammadiyah mendorong agar institusi-institusi pendidikan itu menjadi yang terbesar dan terbaik yang selanjutnya pertanyaan untuk seh munir adalah bagaimana proses pengajaran dan pelajaran itu yang holistik bagaimana mendukung program holistik menjadikan manusia itu prolifik begitu dan untuk Ustadz Ali Awliya adalah bagaimana Muhammadiyah itu menjadi bagian dari pemersatu bangsa bagaimana kader-kader madrasah mu'alimin Muhammadiyah itu menjadi kader-kader pemersatu bangsa mungkin itu dulu pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh mas muti terlebih dahulu kami persilahkan mas muti terima kasih mas Benny dan beberapa pertanyaan tadi saya juga sempat baca di chat yang pertama ya tentu saja mengukur mutu itu relatif artinya ukuran yang kita pakai apakah kita pakai pendekatan relevansi atau pakai pendekatan pendekatan yang sifatnya academic achievement ini kan menjadi sangat relatif hingga kalau kita lihat ya untuk sekolah Muhammadiyah ini kan memang sangat bervariasi antara satu dengan yang lain kalau yang dilihat misalnya mutu dari sisi akreditasi misalnya memang mayoritas sekolah Muhammadiyah ini pada level B peringkatnya sebagian berada di A gemuk sebagian berada di A kurus nah mu'alimin termasuk yang A gemuk akreditasinya kemudian kalau diukur mutu dari sisi animo masyarakat memang menarik juga sekolah Muhammadiyah itu ada yang nolak murid ada yang ditolak murid dari sekolah-sekolah yang unggul itu tahun akademik atau tahun pelajaran 2022 itu sekarang sudah habis seatnya padahal itu baru tahun akademik 2022 2020 halnya masih satu tahun itu sekarang sudah habis seatnya karena memang banyak yang sudah reserve dari awal bahkan beberapa SD Muhammadiyah itu ada yang untuk bisa diterima di SD Muhammadiyah dia harus masuk dulu di TK Asia-nya yang nanti nyambung ke SD-nya dan sebagainya bahkan untuk yang seperti mu'alimin ini untuk masuk saja ada yang perlu rekomendasi PP itu supaya bisa diterima itulah sekolah Muhammadiyah yang saya menyebutnya menolak murid tapi ada juga yang ditolak murid sudah sudah kita bebaskan seluruh biaya kemudian kita bantu biayanya masih juga tidak mau masuk ke sekolah Muhammadiyah itu jadi memang menjadi sangat relatif tapi kami berusaha untuk bagaimana agar secara umum sekali lagi Muhammadiyah ini lebih berkomitmen kepada memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat nah biasanya memang sekolah Muhammadiyah yang mengambil segmentasi menengah ke atas itu yang menolak murid nah kemudian yang mengambil segmentasi menengah ke bawah terutama yang gratis-gratis itu seringkali memang kami kekurangan murid nah kami justru belum tahu bagaimana mencari formula seperti apa tapi kalau tadi juga ada pertanyaan di bagaimana meningkatkan mutu menurut saya ya bisa ditanyakan dari sekolah yang tidak bermutu kemudian menjadi bermutu karena ada beberapa sekolah yang sempat tadi seperti juga Mu'alimin menceritakan pengalamannya bagaimana ada sekolah yang dia itu awalnya muridnya sampai kelas 6 itu tidak ada 20 habis itu muridnya tetapi kemudian ketika sekolah itu dikelola dengan format baru kemudian dibuat orientasi dan pengembangan pendidikan yang baru yang berbeda dari sebelumnya kemudian dengan pengelolaan yang lebih profesional dengan tenaga pendidik yang lebih berdedikasi sekolah-sekolah itu sekarang menjadi sekolah yang masuk kepan atas dalam dalam peringkat sekolah Muhammadiyah maupun sekolah-sekolah nasional saya kira di Jogja bisa dilihat sekolah-sekolah yang sekarang ini bisa disebut sebagai unggul dan favorit itu juga sebelumnya tidak langsung favorit dan inilah yang menurut saya memang menjadi tantangan kita bersama-sama ini yang yang tadi berkait dengan we are the largest but not yet the best sehingga karena itu saya kira kuncinya kalau saya sering mengutip dari Pak Yanto ini senior saya selalu kan kalau kita ingin maju ya memang mindset kita itu harus dirubah untuk maju orang itu akan bisa maju kalau punya mindset yang maju yang pertama itu kemudian yang kedua memang harus ada keberanian untuk melakukan perubahan apalagi memang tadi disampaikan juga oleh Pak Munil bahwa sebagian besar sekolah Muhammad itu bottom up nah sering memang ada persoalan ketika lembaga pendidikan itu tidak berkembang sebagiannya karena ada persoalan internal problem di sekolah itu dan ini sebagiannya terkait dengan mindset dan visi dari mereka yang menjadi penyelenggara di lembaga pendidikan Muhammadiyah kemudian yang terakhir yang memang ada sebagian yang berkait dengan faktor-faktor eksternal mungkin sebagiannya dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah walaupun ini angkanya sangat kecil ya misalnya di sebagian masyarakat itu masih ada yang berpendapat bahwa sekolah negeri itu otomatis lebih baik dari swasta masih ada sebagian yang berpendapat seperti itu walaupun dalam realitasnya tidak selalu seperti itu nah beberapa sekolah Muhammadiyah itu ada yang memang jumlah siswanya langsung terjun bebas gitu ketika berdiri sekolah negeri dengan penerimaan murid yang saya menyebutnya penerimaan murid yang bihoi rikisak penerimaan muridnya itu gak ada batasan kadang-kadang sekolah negeri ini juga tidak memperhatikan mutu juga tapi selalu kalau bicara kompetisi mungkin akan relatif lebih unggul karena biayanya semua ditanggung oleh negara sementara Muhammadiyah ini kan biayanya harus biayaan biayanya harus biayaan maksudnya harus mencari kesana-kemari begitu nah karena itulah maka ketika kita berada pada posisi yang seperti yang saya sampaikan itu memang perlu ada pengkajian ulang terhadap berbagai kebijakan terutama pendirian dan pengembangan sekolah negeri karena tentu saja kita juga harus berpikir bahwa mereka yang sekolah di swasta juga menjadi bagian dari institusi pendidikan yang misinya juga sama untuk mencetaskan kehidupan bangsa inilah yang menurut saya singkat bisa saya sampaikan mungkin nanti panjang lebarnya bisa oleh Pak Budir dan Ustadz Ali Awliya terima kasih Mas Beni satu lagi Mas Muti ini tadi oh ya kalau semua diambil oleh Muhammadiyah dalam peran pendidikan itu kemudian peran negara itu dimana Mas Muti ini saya kira penting ya sebenarnya Muhammadiyah ini kan mengambil peran kecil dari apa yang dilakukan oleh sekarang Jadi memang di berbagai kasus pendidikan ini kan soal pilihan ya soal pilihan bagaimana mereka memberikan percayaan kepada Muhammadiyah untuk menjadi mitra dalam pendidik putra putrinya karena itu porsi yang diambil Muhammadiyah segera sangat sedikit dibanding yang dilakukan oleh negara sehingga kami ini melengkapilah apa yang selama ini menjadi tugas utama negara sebenarnya karena mencertaskan kehidupan bangsa itu kan amanat konstitusi sehingga memang harus negara yang tampil di depan nah Muhammadiyah itu sebagai bagian dari ekosistem untuk bagaimana mendukung upaya mencertaskan kehidupan bangsa itu dan juga berpartisipasi sebagai bagian dari hak untuk kami juga menyelenggarakan pendidikan ini yang saya kira di dalam undang-undang sistikna juga bisa kita pahami ya bagaimana masyarakat itu berat untuk menyelenggarakan pendidikan tetapi pada saat yang sama masyarakat juga di dalam menyelenggarakan pendidikan itu harus memenuhi standar dan memenuhi ketentuan-ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah inilah yang mungkin bisa kami sampaikan sehingga tidak perlu khawatir negara kehilangan perat karena Muhammadiyah hanya mengambil peran kecil saja bahkan mungkin kalau semua diselenggarakan negara saya kira Muhammadiyah bisa berkonsentrasi pada sebagian kecil saja dari pendidikan yang sangat khusus seperti yang kita selenggarakan untuk model madrasah mahalim ini saya kira begitu Mas Beni selanjutnya kepada Syekh Munir ada pertanyaan bagaimana membangun fondasi pendidikan yang holistik kemudian tadi Syekh Munir juga sebut ada Merdeka Belajar tadi ada pertanyaan dari Pak Yato BKN UNJ bagaimana pandangan Syekh Munir terkait dengan program Mas Menteri terkait Merdeka Belajar dan sekolah penggerak itu Syekh Munir kalau kita harus menyebut dengan satu nama yang di PowerPoint saya sudah sebut itu holistik di sini Islam Reflective jadi seperti pesan Gai Dalan tahu tidak cukup memahami dengan baik ilmu itu tidak cukup itu harus dibaruni dengan lakoni jadi itulah yang kemudian di kalangan mau ada populer dengan teologi ma'um itu itu satu aspek di aspek yang lain setiapnya kalau dari dokumen bisa dibaca di keputusan Murtamar yang sebagian tadi saya sebut 2010 itu jadi menurut Muhammadiyah tadi juga Ahmad Muti juga mengulang-ulang itu semua bidang ilmu itu Islam sehingga pendidikan yang ideal itu yang mempelajari semua hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu lalu memilih spesifikasi tertentu misalnya mualimin jadi menurut pandangan Muhammadiyah sebenarnya seperti diceritakan bagaimana Giai Dalan di holistik di situ dalam pengertian ini kan salah kaprah jadi saya enggak setuju model pakai disintegrasi karena Islam itu integrated sudah jadi kalau integrasi kan berarti ada yang tidak terintegrasi jadi Islam itu holistik seluruhnya jadi Al-Quran itu membimbing manusia untuk hidup untuk mengolah alam semesta untuk nah ini yang menurut saya memang secara apa ya secara teknis itu masih terjadi semacam ini ketimpangan jadi di satu sisi misalnya Imam Ahmadiyah itu mempercayakan untuk mencapai pendidikan kebelajaran yang holistik itu pada Al-Islam dan kemohommatihan pada saat yang sama sebenarnya ada ilmu yang sebagian besar dipandang belum Islami tetapi belum ada upaya yang serius untuk tanda kutip mensahadatkan itu nah sesungguhnya secara tepaktu semua bidang ilmu itu Islami kecuali yang kemudian diseleweng-seleweng karena itu itu di dalam keputusan pertama 2010 jadi dimensinya ada dua jadi ilmu-ilmu yang diturunkan secara teksual dan nyakuan yang itu ilmu-ilmu kauliah dan ilmu-ilmu yang kauliah yang diekstrak dari dinamika alam semesta dan itu contohnya juga banyak itu di pemikiran-pemikiran lama seperti Ibn Tufayl Ibn Sina dan sebagainya jadi apabila itu dikonstruk dengan niat yang jujur yaitu Islam itu hanya memang kita masih di apa ya dihantui oleh kempuran Imam Ghuzali itu yang juga orang salah paham juga terhadap Imam Ghuzali jadi seolah-olah ilmu-ilmu yang oleh Imam Ghuzali kan membagi ilmu Pardu Kipayah dan Pardu Ain jadi ini yang membuat seolah-olah kemudian yang Pardu Kipayah itu juga enggak perlu dipelajari maka saya mengusulkan agar Pardu Kipayah itu dibuat misalnya ilmu kedokteran itu dikiaskan dengan Dama Adjumat jadi diantara 40 orang ini contoh saja diantara 40 orang itu harus ada satu dokter jadi jadinya kan Pardu Ain dokter itu untuk 40 orang heolistik dalam pekerjaan Muhammadiyah sudah sudah dipaktikan dalam misalnya perguruan-guruan tinggi Muhammadiyah itu menyelenggarakan mendidikan semua bidang ilmu termasuk kedokteran selain itu ilmu-ilmu yang dipelajari di Muhammadiyah itu harus berfungsi bagi pemenuhan fungsi manusia sebagai kolifatullah itu sehingga pendidikan kita itu belajar hidup jadi bukan lalu spesifikasi diketahui saja tapi itu harus menjadi bagian dari bagaimana mengelola kehidupan saya kira itu Muhammadiyah dan kandir Muhammadiyah terutama alumni tadi Pak Yanto tadi merdeka belajar sebenarnya Muhammadiyah sudah mempraktekan jauh atau belum misalnya lewat pelembagaan dan itu dipraktekan di Mualimin juga jadi cuma memang belum kemudian dideklarasikan dideklar bahwa ini namanya belum ada tapi pendidikan Muhammadiyah sebenarnya bagian dari cara hidup sehingga tidak terpisah dari kehidupan masyarakatnya bahkan sebenarnya yang diasuh oleh Muhammadiyah itu bukan hanya anak-anaknya tapi juga orang tuanya hanya memang belum tersistem dengan baik Muhammadiyah ternyata sudah merdeka belajar terlebih dahulu ya hanya istilahnya belum dipakai selanjutnya untuk Ustadz Alia banyak pertanyaan bagaimana kader-kader Muhammadiyah dan sekolah kader itu mencetak generasi-generasi yang unggul tadi ada juga bagaimana setelah berdiaspora itu bisa kembali lagi ke Muhammadiyah kemudian ada pertanyaan juga bagaimana meneguhkan nilai-nilai Madrasah Mu'alimin menjaga tradisi nilai Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader mungkin itu tiga pertanyaan utama yang disampaikan oleh audiens kali ini silakan Ustadz Alia Uliah baik terima kasih ya yang pertama tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kemudian menjaga atau kemudian menciptakan iklim keunggulan di masing-masing sebuah instansi sebuah pendidikan tapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana apa namanya ya tadi keinginan kuat ya kemudian mau berkolaborasi tadi ada juga saya baca pertanyaan kaitannya dengan kolaborasi dan mungkin juga kaitannya dengan diskusi dan apalah namanya ya bukan pendampingan lah saya pikir tapi hal-hal yang mungkin dalam rangka untuk kemajuan bersama tadi di Bengkulu sebetulnya saat ini juga malah kemudian melalui pimpinan pusat Muhammadiyah saya mu'alimin itu dipinta terlibat aktif itu kaitannya dengan pengembangan mu'alimin boarding school yang ada di Lombok Barat ya sepertinya itu juga kemudian dokumen-dokumen termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan acuan-acuan standar mutu dan lain sebagainya juga walaupun mungkin bisa jadi tidak sama ya tapi dia bisa melihat apa yang ada di mu'alimin dan seperti apa termasuk juga di dalamnya hal-hal yang lain dan tapi yang paling penting juga adalah ya ya mungkin iklim yang mungkin tadi di para gurunya kemudian di para stakeholder yang ada di dalamnya termasuk juga di dalamnya adalah ya lebih pada aspek bagaimana kesadaran mereka datang itu sebagai kader itu yang menjadi sangat penting menurut saya pengalaman di mu'alimin itu itu saya juga punya pengalaman di jadi santri setelah jadi santri itu terpatri untuk bagaimana ke mu'alimin bagaimana di mu'alimin dan bagaimana setelah lulus dari mu'alimin menurut saya itu banyak gitu ya banyak yang kemudian tidak saja dari mata pelajaran belaka tapi juga dari para ya mungkin ustad-ustadnya juga merupakan sosok seorang penggerak gitu kan ketika masuk kemudian ustadnya memang representasi dari role model seorang penggerak Muhammadiyah gitu ya jadi hal-hal itu yang mungkin perlu juga kita galakkan kalau di mu'alimin saat ini kan ada ukuran ya mungkin samalah dalam instansi yang ada ukuran kaitannya dengan keaktifan mereka di persyarikatan atau bahkan kemudian kalau standar di guru dan kependidikan kan tidak saja standar yang kaitannya dengan pedagogik dan profesional tapi juga ada aspek kepribadian sosial nah kalau kita ya ada aspek yang kita sebut dengan al-islam dan kemuhammadiyahan kalau tadi Prof. Munir menyampaikan kalau kami menyebutnya dengan ya al-islam dan kemuhammadiyahan dia punya standar punya kiprah punya keaktifan dan lain sebagainya karena mereka menjadi role model bagaimana mungkin kemudian kita pinta kelas 5 dan kelas 6 bisa khutbah jumat tapi gurunya tidak pernah khutbah jumat misalnya seperti itu apapun apa namanya apapun guru mata pelajaran apapun karena sudah dipanggil ustad maka secara otomatis di kampungnya dan di daerahnya kan punya punya kiprah untuk itu jadi komentar saya mungkin itu ya bagaimana menjaga kultur itu ya memang terus bisa kita optimalkan tapi ya memang ada juga yang positif ada juga yang negatif maka di mualimin yang saat ini melakukan proses pengembangan di kampus terpadu ini juga kemudian kita benar-benar apa namanya menjadi tantangan tersendiri ya bagaimana kemudian memaksimalkan kultur-kultur yang tadi memang positif berkembang sesuai dengan ini tapi kemudian ada juga kultur-kultur yang lain tantangan kita di mualimin kemarin ya saat ini di asrama saja asramanya kalau dulu disini saat ini asramanya sangat kolektif satu kamar itu isinya apa namanya 15 sampai hampir ya 18 orang sekarang ada 4 orang satu kamar kemudiannya juga ada pola perubahan-perubahan yang memang itu juga kita terus kaji bagaimana pemaksimalan sehingga kemudian bisa maksimal jadi kultur kemualiminannya terjaga tapi juga aspek-aspek kemajuannya juga terus dijaga jadi gak mesti juga harus seperti yang sama kemudian yang jadi itu ya kulturnya menurut saya harus diiringi bersama-sama kemudian kaitannya dengan pembinaan mualimin insyaallah sama-sama lah insyaallah kita juga akan terus terbuka mualimin kaitannya dengan apa namanya tadi pertanyaan di Bungkulu ya ketua PWMnya juga alumni dari Madasah mualimin Muhammadiyah kalau saya ditelepon ya pasti harus ikut serta bersama-sama meningkatkan kualitas MDS yang ada di sana misalnya seperti itu kemudian hal-hal lain mungkin ya evaluasi ya memang tadi mualimin itu ya karena keuntungannya adalah karena memang berasrama ya semuanya dan kemudian mereka selasa 24 jam di sini maka ukurannya memang ukuran kompetensi yang komprehensif yang tidak saja keilmuannya evaluasinya tapi dia bisa dia bisa gak naik kelas kalau gak lulus kepribadian dia gak bisa naik kelas kalau dia kemudian gak lulus kaitannya dengan baca kitab misalnya kalau jurusan keagamaan atau kemudian standar-standar bahasa asing yang memang kita tentukan termasuk juga mengikuti aktivitas-aktivitas kegiatan baik kaitannya dengan keorganisasian maupun kegiatan sosial kemasyarakatan jadi proses pembinaan kaitannya dengan evaluasi dan program pendidikan yang ada di mu'alimin itu komprehensif sesuai dengan lima kompetensi yang memang kita acu jadi proses pembelajaran mengajaran jadi nilai-nilai pembelajaran yang ada kepribadian jadi kepribadian itu ada aspek kerapian ada aspek kedisiplinan ada aspek yang kaitannya dengan apa namanya spiritualitas kaitannya dengan bagaimana keaktifan sholat berjamaah dan lain sebagainya kecakapan dia sudah berubah jumat dia sudah habis segala macam itu juga dilakukan saya pikir itu komentarnya mudah-mudahan bersama-sama untuk ini jadi tantangan tersendiri juga mu'alimin bisa menjawab tantangan walaupun tidak satu-satunya tapi tadi disampaikan ini juga besok kita juga akan diskusi kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah dengan sekolahnya yang ada menjadi top seratus misalnya atau topnya itu kita akan cari formula yang baik dan terbaik walaupun tentu tanpa menghilangkan jati diri bagaimana sekolah Muhammadiyah kaitannya dengan karakter kaitannya dengan kepotensi dan kaitannya dengan jiwa kemuhammadiyahan dan jiwa keislaman saya pikir begitu Ustaz Beni teman-teman Ustaz Ali Waktu sekitar 10 menit ada beberapa pertanyaan yang tadi terlewat belum saya sampaikan ini mungkin nanti Mas Muti yang menjawab bagaimana ini dari Pak Pak Lutfilah Wakil Ketua PRM Bedahan Babat Lamongan yang Mas Muti tadi sebut ada teologi Al-Ma'un juga ada teologi Purais gimana ini membaca teologi Al-Ma'un di era yang ini Pak Lutfi kami kekurangan dana dan sebagainya tapi Mas Muti mungkin lebih akan bisa cerita bagaimana melayani yang Purais ini tadi yang kelompok elit ini tadi ya kuncinya saya kira bisa dibanding ke sekolah-sekolah yang sudah masuk kategori elit itu jadi kalau saya secara teori saya gak punya pengalaman mengelola sekolah sehingga karena itu kalau misalnya ingin mengembangkan bagaimana model sekolah mamadiah yang munggul kemudian bergeser dari sekolah elit menjadi elit kemudian sekolah elit yang tidak elitis itu kalau saya formulanya dibanding saja kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada atau sekolah lain yang memiliki kriteria seperti apa yang kita idealkan belajar belajar dari pengalaman itu jauh lebih bermakna dan lebih mungkin kita terapkan karena dia memang sudah sudah empirical saya menggunakan istilah empirical karena memang itu sudah ada wujudnya dan kemudian juga mungkin saja itu bisa direplikasi di tempat lain saya melihat banyak contoh misalnya ada cerita menarik di Temanggung Jawa Tengah itu disitu ada satu sekolah yang sekarang masuk kategori pada sekolah Muhammadiyah Papan Atas itu mulainya juga dari kegelisahan bagaimana Muhammadiyah bisa punya sekolah yang masuk Papan Atas di daerah itu kemudian pimpinan daerah Muhammadiyahnya mengirim calon kepala sekolah itu belajar ke salah satu sekolah Muhammadiyah yang Papan Atas di daerah selama enam bulan calon kepala sekolah itu mempelajari seluruh isi dapur dari sekolah Papan Muhammadiyah Papan Atas di daerah kemudian dari hasil dia belajar di Jogja direplikasi di sekolah Muhammadiyah di Magelang sorry di Temanggung maaf di Temanggung tetapi tentu replikasinya tidak 100% replikasinya itu replikasi plus karena menariknya yang dicalonkan kepala sekolah ini mantan humas salah satu hotel jadi yang mau jadi kepala sekolah ini adalah humas salah satu hotel sehingga apa yang dia pelajari dari Jogja itu direplikasi di Temanggung plus pengalaman dia sebagai humas di salah satu hotel akhirnya dia mulailah sekolah itu dengan new branding dibuat branding baru kemudian setiap kali perubahan itu memang dilakukan dengan melihat dinamika masyarakat rupanya masyarakat itu lebih berminat dengan sekolah yang dikelola sungguh-sungguh dengan disiplin kemudian dengan keramahan kepada murid keramahan kepada orang tua dan kemudian dengan komunikasi yang baik menariknya kemudian oke kalau begitu karena Temanggung ini daerah-daerahnya agak jauh kemudian dia berpikir sekolah ini berpunyai layanan istimewa yaitu antarcemput muncul idea antarcemput setelah idea antarcemput muncul gak punya mobil pengen antarcemput tapi sekolah gak punya mobil tapi karena sudah punya semangat untuk maju tadi akhirnya datanglah kepala sekolah ini ke salah satu bengkel mobil kemudian ada mobil yang sudah kondisinya sudah tidak layak sedang diperbaiki di situ kemudian dibeli oleh Muhammadiyah tapi Muhammadiyah gak punya duit akhirnya apa udahlah pokoknya kalau sama Muhammadiyah saya percaya pemilik bengkel itu begitu nanti Muhammadiyah ambil saja nah kekurangannya nanti diangsur karena menariknya pemilik bengkel itu Tionghoa yang tidak beragama Islam jadi sudah ini dipinjam saja oleh Muhammadiyah dibeli oleh Muhammadiyah dan nanti membayarnya mengsul saya percaya kepada Muhammadiyah jadi ini menarik modal keputusan pada Muhammadiyah karena ya Alhamdulillah Muhammadiyah ini kan tidak ada cerita ngeplang itu kan tidak ada cerita tidak ada cerita kalau utang tidak membayar itu kan selama saya di PP maupun sejak saya di Urkum itu kan tidak ada cerita seperti ini sehingga sering kalau saya di PP menandatangani persetujuan pembiayaan bank itu saya tanya orang banknya mengatakan Muhammadiyah itu pengutang premium Pak maksudnya apa tidak pernah ada cerita nunggak kredit itu tidak ada dan betul ternyata dengan dengan modal antar jemput itu maka sekolah itu mulai ada peminat begitu sudah ada mobil muncul masalah masalahnya Pak tidak punya sopir tidak bisa membayar sopir akhirnya kepala sekolah itu merangkap sebagai driver dari sekolah yang dia menjadi kepala sekolahnya tapi dia tetap punya visi bahwa sekolah ini sudah dikelola dengan manajemen baru akhirnya Alhamdulillah sekolah itu berkembang sampai pada suatu ketika salah seorang muridnya itu masuk final Olimpiade Matematika tingkat nasional bagi sebuah sekolah di daerah tentu saja itu sebuah sebuah pencapaian nah menariknya kemudian anak yang yang masuk final itu dari keluarga NKU keluarga NKU yang sekolah di SD Muhammadiyah di Tumangku nah selama anak itu di karantina persiapan Olimpiade gurunya melatih Olimpiade tapi orang tuanya isti khosah di desanya jadi orang tua anak ini isti khosah di desanya supaya anaknya juara nah guru SD Muhammadiyah ini melatih supaya anak itu juara ya walhasil saya tidak saya tidak diberitahu hasilnya tapi yang jelas sampai masuk kalau tidak salah sudah sampai masuk empat besar kalau tidak yang terbaik tapi itu sudah menjadi sebuah capaian bahwa sebuah SD di daerah bisa muridnya itu tampil di Olimpiade Matematika tingkat nasional nah yang saya ceritakan ini kepada Gus Lutfi adalah bagaimana keinginan maju itu yang menjadi kunci suatu sekolah itu bisa berubah dan menjadi maju dan itu yang saya lihat di banyak tempat ada lagi misalnya ada sekolah SD Mama dia kreatif di Surabaya saya kira Mas Lutfi tahu itu orang babat yang memang dia sejak awal dia berpendapat begini kalau saya ingin mengejar keunggulan akademik sekolah saya tidak akan mampu tetapi sekolah ini harus punya keunikan yang membuat masyarakat itu punya minat belajar di situ akhirnya dibuatlah sekolah itu sekolah kreatif yang itu masuk di Kang Sempit sebuah perumahan luas tanahnya hanya 900 meter persegi jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan mau alimin apalagi kampus baru yang tadi sangat luas jadi modalnya adalah modal semangat akhirnya dengan ide baru ini sekolah kreatif maka sekolah itu dibuat unik sekolah itu tidak ada pintunya jadi hanya daun pintu saja tapi tidak ada pintunya itu jadi masuk bisa masuk kapan saja jendela-jendelanya juga semua jendela yang untuk masuk kelas itu anak bisa masuk biasa lewat pintu tetapi juga dia bisa bisa seperti memanjat karena disediakan juga masuk ke kelas itu seperti memanjat dibuat dibuat seperti sarang laba-laba gitu masuk ke kelas itu sehingga sekolah itu betul-betul unik sekolah itu betul-betul unik dan dia menamakannya dengan sekolah kreatif keunggulannya bukan pada prestasi akademik misalnya tadi seratus yang berpotensi masuk perguruan tinggi tetapi anak-anak yang punya bakat-bakat yang mungkin bisa kita kaji kembali teori ini dari teorinya Gardner tentang multiple intelligences dan dia buat semua anak itu happy tidak terbebani tidak diberi PR jadi tidak ada PR yang harus dia kerjakan di rumah semua orang dibuat setiap hari itu ada juara dan juara-juaranya setiap hari itu berbeda memang sempat ada persoalan yang tidak sederhana jika lagasan ini disampaikan kepada pimpinan masjid tempat yang berpandangan sekolah itu harus unggul akademik yang namanya belajar harus duduk jampi itu ayo podong laku terus kekuntet pastannya sebuku mireng ke bukuru itu masih model begitu tapi ini dibikin medanya itu meda yang diserai yang dia bisa geser-geser kapan saja sehingga setiap hari itu teman yang berkumpul dalam satu meda itu berganti-ganti dan setiap kali anak itu masuk setiap hari ada yang dapat bintang minimal satu bintang jadi kalau yang hari sebelumnya dia masuk agak lambat hari itu dia masuk cepat maka anak itu dapat bintang dari gurunya kalau tiba-tiba dia menjawab pertanyaan dengan baik dia dapat bintang sehingga semua anak termotivasi awal hasil cerita singkatnya SD itu menjadi SD yang favorit juga yang muridnya sudah menolak murid sudah menolak murid sehingga sebenarnya ini bagian dari melayani keinginan banyak orang tua ada juga sekolah mama dia inklusif yang memang ini belum banyak sekolah di Indonesia yang mau memberikan layanan untuk murid yang berkebutuhan khusus sekolah-sekolah itu biayanya lumayan mahal karena satu murid bisa jadi gurunya itu tiga dan itu memang menjadi bagian dari bagaimana komitmen Muhammad dia melayani melayani masyarakat karena itu maka kalau tadi ditanya mengenai bagaimana definisi unggul itu sangat bervariasi sangat beragam dan saya terus terang saja tidak tidak terlalu sepakat ketika keunggulan itu diukur dari capaian akademik dan keunggulan itu diukur dari misalnya potensi mereka masuk ke perguruan tinggi karena tidak semua tidak semua murid itu memang punya minat untuk seperti itu saya punya kawan seorang pengusaha anaknya itu tidak ada dikuliahkan begitu sudah SMA anaknya langsung dipelajari bagaimana dia bisnis melanjutkan usaha orang tuanya dan menurut saya itu bukan sebuah kegagalan ketika seorang tidak kuliah karena ini soal pilihan pendidikan karena itu banyak pesantren misalnya yang dia itu juga bisa memberikan layanan pendidikan walaupun mungkin pesantrennya tidak tangankan 300 atau 100 mungkin juga seribu kali kalau bisa direngking tetapi dia punya keunggulan dari sisi akhlakul karima atau karakter yang utama dan ini mulai makin banyak saya punya kawan seorang debut Bank Indonesia dibawahnya debut sudah pijaran direktur Bank Indonesia yang semua anaknya itu ternyata dikirimkan ke pesantren gak ada ke sekolah-sekolah yang SPP-nya yang uang gedungnya itu 45 juta SPP-nya per bulan itu 5 juta itu gak dikirim ke situ semua dikirim ke pesantren padahal dia ini kerja sebagai pangkir dan sebagai seorang profesional yang sehari-hari dia bekerja di sebuah institusi yang sangat penting yang bernama Bank Indonesia itu jadi ini soal pilihan menurut saya soal pilihan dan karena soal pilihan maka ya tentu saja sekolah Muhammadiyah itu ada yang memang unggul pada bidang agamanya ada juga yang memang dia unggul pada bidang olahraga ada satu sekolah yang beberapa waktu yang lalu sempat agak disoal karena ada bullying itu anak berkebutuhan khusus mengalami bullying dan anak yang menyerang itu itu sudah ditolak di semua sekolah negeri jadi dia di sekolahnya dikeluarkan masuk di negeri ditolak diterima Muhammadiyah dan baru satu beberapa saat masuk di Muhammadiyah jadi belum sempat dibina secara langsung dan ada kasus yang sempat viral bullying di salah satu sekolah Muhammadiyah di Purworejo itu kemudian ketika saya kontak kepala sekolahnya dan sebagainya ternyata sekolah itu muridnya memang tidak banyak tapi sekolah itu terkenal dengan juara-juara tapak suci dan beberapa atlet tapak suci yang menjadi atlet pencak silat itu berasal dari sekolah-sekolah Muhammadiyah sekarang ini banyak berkembang nah sekali lagi ini Pak Rektor saya kira kalau melihat olahraga itu juga bagian penting dari capaian selatu sekolah dan karena itu tidak sekali lagi tidak selalu bisa diukur keunggulan itu dari capaian akademi tapi capaian capaian lain itu penting karena itu bagian dari pilihan pribadi dan juga bagian dari bakat yang dimiliki oleh masing-masing anak-anak tapi kemudian pada saat yang sama apapun pilihannya dia tetap harus menjadi anak yang punya karakter dan kebebadian yang pertama inilah yang saya kira bisa saya sampaikan katanya dengan pertanyaan dari Pak Gus Om Nolong bagaimana pengembangan mutu itu tidak hanya didasarkan pada prestasi prestasi akademik tapi diversity pada kemampuan anak didik itu menjadi hal utama dan ini sudah dilakukan Muhammadiyah sejak seabat yang lalu dan tadi mas mungkin cerita tentang pengalaman di Temanggung di Lamongan di Purworejo dan seterusnya Saya kira diskusi kita sangat menarik tapi karena waktunya sangat terbatas, minta maaf kepada Bapak-Ibu semuanya, tidak semua hal bisa kami tampung dan insya Allah ini akan menjadi catatan pekerjaan dan amal soleh kita untuk menuliskan, tadi pesannya dari Pak Ketum Ika adalah kita harus menulis ini bagaimana membisik lebih jauh pendidikan Muhammadiyah ini mau diarahkan kemana dan insya Allah nanti Bang Istimewa, Mbak Rektor dan jajaran UNJ ini diskusi akan terus berlanjut dan kita akan menemukan formula pendidikan khas ke Indonesiaan. Mbak Ternuun, Mas Muti, Ustaz Munir, Ustaz Ali Awliya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal saya memandu diskusi pada sore hari ini waktu kami kembalikan ke Mbak Ria. Mbak Ternuun, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita laksanakan sesi seminar panel. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator telah berkenan hadir dan menyampaikan materi dalam acara webinar Karangmalang Education Forum ke-12 pada hari ini. Sebelum kami tutup acara hari ini, perkenan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, Karangmalang Education Forum ke-12 ini merupakan rangkaian webinar berceri. Semua materi narasumber dan juga hasil dari diskusi yang disampaikan dalam KEF ke-10 sampai dengan ke-18 akan dirangkum dalam satu buku yang berjudul Renaisong Pendidikan Yogyakarta, Investasi Peradaban untuk Indonesia dan Bihaya. Yang kedua, Bapak Ibu peserta KEF ke-12 dimohon untuk mengisi link presensi yang telah disampaikan melalui chat zoom ataupun YouTube channel Ikatan Alumi Universitas Medi Yogyakarta. Serta dimohon menuliskan nama lengkap dengan gelar dan juga alamat email ini. Untuk materi seminar dan juga sertifikat akan dibagikan setelah kegiatan ini berakhir dan setelah mengisi link presensi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama. Semoga kegiatan Karangmalang Education Forum ke-12 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan doa syukur bersama. Berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada acara Karangmalang Education Forum yang ke-12 yang diselenggarakan oleh BTP Ikatan Alumi Universitas Negeri Yogyakarta. Kami mohon maaf atas segal kekurangan dalam membawakan acara. Salam sehat dan sampai jumpa kembali dalam acara Karangmalang Education Forum berseri yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Pak Mufti, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Bucet, Assalamualaikum. Sebenarnya bisa dijawab Pak Yanto semua sebenarnya. Cuma saja suruh jawab. Ya enggak. Mas Makti masih jet lag. Setelah menyaksikan kebaktian, difaktikan. Kalau jam segini sudah oke Pak Yanto yang berat itu pagi itu. Aduh, berat banget. Karena beda 5 jam ya. Jadi masih agak pagi itu masih geling-geling. Sudah saya paksa naik sepeda, saya paksa senam. Masih aja geling-geling. Seperti orang, seperti orang fatikan ya. Eh, berapa putih? Ini padahal dia kepala sekolah handal nih Pak Yanto, Gus Lutfi ini. Ya, ya. Oke, terima kasih. Oke, maturumun Pak Rektor. Maturumun semuanya, sehat selalu. Selamat berok. Oke, Pak Rok Munir. Maturumun Pak Rektor. Ustadz, Ali, semuanya. Maturumun nyun, pamit. Assalamualaikum. 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 Ya sudah, kita semua sholat ashar dan pertebaran di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Dirjen. Assalamualaikum, Pak Dirjen. Assalamualaikum, Pak Dirjen. Wah, ini proses. selamat menikmati